Makam Bunga Mawar Jilid 14. Hei Tiansyang terpaksa merobah sebutannya lalu ia berkata pula, Enci Hwa, bolahkah kau memberitahukan kepadaku kemana Enci Tiong San sekarang berada? Selagi Hwa Jie Swat hendak menjawab, tampak pelayan tadi sudah kembali dengan membawa nampan, di atas nampan itu terdapat enam biji buah tanliu yang masih segar dan masak. Hwa Jie Swat lalu berkata kepada Hei Tiansyang sambil tersenyum, Adik Hei Hei, cobalah kau cicipi dulu buah tanliu yang hanya terdapat di gunung busan saja ini, bagaimana rasanya? Hei Tiansyang melihat buah yang dinamakan buah tanliu itu, kulitnya nampak merah, namun dalamnya putih dan segar sekali, ia bisa menduga bahwa buah itu pasti enak rasanya, Namun ia berkata sambil menggelengkan kepala, Enci Hwa, jika kau tidak mengatakan padaku kemana Enci Tiong San pergi, sekalipun buah yang paling enak kau sodorkan kehadapan mataku, aku juga tidak bisa menelan. Hwa Jie Swat yang mendengar ucapan itu unjukkan tertawanya yang manis, ia berkata sambil memandang kepada Hei Tiansyang, Ceng, kau lihat, Adik Hei Hei ini terhadap Hui Keng Sumuai seperti dahulu sikapku terhadap kau. Kau ini memang benar suka mempermainkan orang kau hendak bicara apa, lekas jelaskan saja kepada Hei Hei Lao Teh berkata Rit Pun Sin Ceng sambil tertawa. Hwa Jie Swat melirik kepada Hei Hei Tiansyang sejenak, lalu berkata sambil tertawa, tetapi dia tidak suka barang yang ku sediakan kepadanya, maka aku juga merasa tidak senang. Hei Hei Tiansyang mendengar ucapan itu buru-buru berkata, Enci Hwa, katakanlah, katakanlah. Biarlah sekarang juga aku makan. Ucapan itu membuat tertawa Hwa Jie Swat dan It Pun Sin Ceng. Hei Hei Tiansyang yang memang sudah merah wajahnya ditambah ditertawakan demikian oleh dua orang itu, benar-benar merasa malu, terpaksa ia mengambil sebiji buah tan liu, setelah dikupas kulitnya, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Buah tan liu itu benar-benar sangat harum baunya, bukan saja sangat enak rasanya, tetapi juga tampaknya menyegarkan mulut dan semangat. Dengan sekaligus Hei Hei Tiansyang menghabiskan tiga biji baru berkata kepada Hwa Jie Swat sambil tersenyum getir, Enci Hwa, aku sudah makan buahmu, sekarang kau seharusnya sudah merasa senang, bukan? Hwi Heng Sumo Aiku, selamanya mempunyai kesukaan melakukan perjalanan di tempat-tempat yang berpemandangan sangat indah, Kuda Cheng Hongnya, bersama Tai Wong dan Xia Opek juga merupakan binatang-binatang luar biasa yang bisa melakukan perjalanan sangat jauh, waktu ia pergi dari sini belum mengatakan ke tempat mana ia hendak menuju, kau barangkali tidak mudah menemukannya. Hei Hei Tiansyang yang mendengar keterangan itu lantas wajahnya berubah seketika, hingga Tan Liu yang masih berada di tangannya juga terjatuh ke tanah. Hwa Jie Swat yang menyaksikan kecemasan Hei Hei Tiansyang demikian rupa, lalu berkata sambil tertawa, Adik Hei Hei, kau tidak perlu cemas, Hwi Heng Sumo Aiku itu meskipun orangnya pergi tetapi barangnya masih ditinggalkan. Ia meninggalkan dua barang untukmu. Hei Hei Tiansyang boleh dikata seorang pintar dan cerdik, namun karena pikirannya butek, saat itu berlaku seperti seorang bodoh, ia juga tidak memikirkan dahulu bagaimana Tiong San. Hwi Heng bisa tahu dan bisa memperhitungkan dahulu bahwa dirinya akan mencari ke Gunung Busan. Ia hanya merasa gelisah sendiri, maka lalu bertanya, Enci Hwa, dia-dia meninggalkan barang apa untukku? Hwa Jie Swat mengeluarkan jaring wasiat merah dan batu giyok yang berbentuk bunga mawar warna ungu, lalu bertanya kepada Hei Hei Tiansyang sambil tersenyum, Adik Hei Hei, dua barang ini betulkah oleh karena kalah pertaruhan, kau berikan kepada Hwi Heng Sumo Ai? Hei Hei Tiansyang seolah-olah mendapat firasat buruk, ia menganggukan kepala dengan sikap burung. Hwa Jie Swat berkata pula, Hwi Heng Sumo Ai oleh karena tahu bahwakah seorang pemberani dan bersifat sombong, di mana saja bisa menimbulkan bahaya bagimu, maka ia minta aku memberikan jaring wasiat merah ini untuk diberikan kepadamu, supaya bisa kau gunakan untuk menjaga diri. Lagi pula lambang bunga mawar warna ungu ini adalah milik duta bunga mawar, ia takut apabila di kemudian hari kau berjumpa dengan duta bunga mawar, kau tidak bisa menyerahkan kembali barangnya, maka ia menyuruh juga supaya aku mengembalikan kepadamu. Dengan berbuat demikian, apakah Enci Tiong San sudah tidak suka menemui aku lagi bertanya Hei Hei Tiansyang sambil menghentikan nafas? Aku tidak tahu, dengan cara bagaimana kau membuat kesalahan terhadapnya? Hwi Heng Sumo Ai memang benar-benar merasa kecewa terhadapmu selanjutnya. Ia ingin mengasingkan diri dari dunia, tidak akan memikirkan soal kedunia wian lagi, demikian ia pernah mengatakan kepadaku. Hati Hei E. Tiansyang merasa pilu, matanya lantas menjadi basah oleh air matanya sendiri, tapi ketika dengan tiba-tiba melihat jaring wasiat warna merah itu tergeraklah hatinya, dengan menahan perasaan sedihnya, ia berkata kepada Hwa Aji Iswat, dari jala wasiat merah ini, aku jadi teringat bahwa kau dahulu diselat buhiap di bawah puncak gunung Tiau. Inhang ini pernah kalah padaku dalam satu pertaruhan yang hingga kini masih belum kau laksanakan imbalannya. It pun Sin Ceng sementara itu menyaksikan kecemasan Hei E. Tiansyang sedemikian rupa dalam hati merasa tidak tega, maka lalu mengulurkan tangannya menyentuh belakang punggung Hwa Aji Iswat. Hwa Aji Iswat melirik It pun Sin Ceng sejenak lalu berkata kepada Hei E. Tiansyang sambil menganggukan kepala dan tersenyum, Aku ingat dalam pertaruhan itu aku yang kalah, akan berusaha sekuat tenaga untuk satu kali membantu kesulitanmu. Sekarang aku minta kepada Enci Hwa A supaya melaksanakan janji itu, bolehkah sekarang kau laksanakan? Berkata Hei E. Tiansyang dengan tertawa getir. Hwa Aji Iswat berpikir sejenak, lalu berkata, Kau minta bantuanku, sebetulnya aku tidak keberatan apa-apa, tetapi aku cuma bisa memberikan dua patah kata, saja biarlah kau yang mempelajari sendiri, dan ku minta setelah kau mendengarkan pesanku itu segera berlalu dari sini. Hei E. Tiansyang yang sedang berduka, dalam keadaan yang tidak berdaya, bersedia mendengar kata-kata yang harus dipelajarinya, lalu menganggukan kepala dan mengawasi Hwa Aji Iswat dengan penuh pengharapan. Ingin mendapat rahasia mengapa takut kesulitan. Kehidupan burung merpati alangkah edahnya demikian Hwa Aji Iswat mengeluarkan kata-kata yang seperti menyanyikan sajak sambil tersenyum. Setelah itu bersama-sama It pun Sin Ceng bangkit dari tempat duduknya untuk mengantarkan Hei E. Tiansyang keluar. Hei E. Tiansyang tidak menduga bahwa apa yang dikatakan oleh Hwa Aji sebagai pesan itu ternyata sama dengan apa yang ditulis oleh Duta Bunga Mawar dalam surat kepadanya terpaksa ia mengulangi ucapan itu berulang-ulang sambil bangkit berdiri dan menuju keluar dari istana Tia Win Kiong. Hwa Aji Iswat bersama It pun Sin Ceng mengantarkan ia dari pintu Tia Win Kiong, dan tidak mengantar lebih jauh lagi, keduanya minta diri kepada Hei E. Tiansyang dan balik kembali bahkan menutup rapat pintu istananya. Hei E. Tiansyang waktu itu otaknya merasa kosong melompong, sama sekali tak bisa memikirkan dan mempelajari kata-kata yang diberikan kepadanya tadi. Seperti seorang linglung ia berjalan menuju tebing dan mengawasi ombak sungai Tiansyang yang bergulung-gelung, dan mulutnya mengeluarkan kata-kata sendiri, Ah Nci Tiansyang, tidak seharusnya kau hanya mendengar keterangan sepihak dari Sia Opek saja, lalu kau mengambil keputusan demikian tegas kepadaku mengapa sedikitpun kau tidak memberikan kesempatan kepadaku untuk memberikan penjelasan. Berkata sampai di situ kembali hatinya merasa duka, namun selama itu ia menahan air matanya jangan sampai tumpah. Namun bagaimanapun ia berusaha, air matu itu tetap mengalir dengan derasnya hingga bajunya bagian dada sudah menjadi basah oleh air matanya sendiri. Dalam keadaan demikian, berkali-kali ia mengulangi lagi kata-kata yang pernah ditulis oleh Duta Bunga Mawar, dan kini diucapkan kembali oleh H.W.A.J. Swat. Ketika ia mengulangi sampai kelima kalinya, dengan tiba-tiba ia berkata sendiri sambil tertawa terbahak-bahak, ucapan yang pertama itu agaknya sudah dirubah satu kata, asal tidak sanggup menahan kesulitan, bukanlah segala galanya akan tamat riwayatnya, tidak ada kesulitan lagi. Teringat akan itu, ia lalu ingat soal kematian setelah itu hatinya merasa tergugah, lalu mendorongkan kepala dan mendoa sendiri, Enci Tiang San, Hei E Tiansyang terhadapmu sebenar dengan sungguh hati dan sejujur-jujurnya mencinta, sekarang oleh karena kesalahpahaman, cita-citamu mungkin tidak terlaksana. Dunia yang lebar dan penuh dosa ini, ada apa yang patut diharapkan lagi? Lebih baik aku habiskan jiwaku ke dalam sungai Tiangkeng untuk melepaskan diri dari segala godaan, supaya aku tidak perlu mengalami penderitaan karena sakit rindu. Sehabis mendoa, lantas bersiul panjang, suara siulan itu seolah-olah hendak melampiaskan kesedihan dalam hatinya. Ketika suara siulan berhenti, dengan tiba-tiba kakinya menjejak, badannya melesat ke tengah udara hendak terjun dari puncak Tiau Win Hang ke dalam sungai. Akan tetapi baru saja badannya melesat dari puncak gunung, tiba-tiba terdengar suara memuja nama Buddha yang nyaring sekali. Suara itu mengaum di udara, sesat kemudian tampak berkelebat warna merah dari atas ke bawah untuk menyambar tubuh Hei E Tiansyang. Baru melayang turun kira-kira enam-tujuh kaki, tubuh Hei E Tiansyang sudah terjaring oleh jaring masyiat merah yang dilepaskan dari atas. Sementara itu Itpun Sin Ceng bersama Hwa Aji Suat kedua-duanya muncul di tepi tebing, tangan Itpun Sin Ceng menenteng jaring untuk mengangkat Hei E Tiansyang dari dalam jaring. Hwa Aji Suat sementara itu mendengak ke atas tebing, di mana terdapat banyak pohon cemara, lalu berkata sambil tersenyum, Hei, setan cilik yang banyak mulut, kau sudah lihat atau belum? Adik Heiku ini terhadap majikanmu bukankah demikian sungguh-sungguh cintanya, dan sedikitpun tidak ada yang tercelah? Dari antara pohon cemara itu terdengar suara siulan girang, sia opek yang cerdik dan usil itu muncul dari dalam daun lebat, seolah-olah butiran perak melayang turun, sebentar kemudian sudah menghilang jejaknya. Pada saat itu Hei E Tiansyang baru keluar dari dalam jaring, ketika menyaksikan keadaan demikian lantas bertanya kepada Hwa Aji Suat, Enci Hwa, kalian sebetulnya sedang main sandiwara apa? Hwa Aji Suat tidak bisa mengendalikan perasaan gelinya, ia berkata sambil tertawa, Adik Hei E, biasanya kau sangat pintar sekali, mengapa hari ini demikian goblok? Hai! Pantas bikin semua Aiku yang sifatnya tinggi hati dan galak tidak pandang macu kepada siapapun juga, sejak melihat Mulantas terjatuh dalam jaring sakti cinta, Hei E Tiansyang yang sudah terlibat oleh jalinan asmara, sehingga pikirannya menjadi butek, setelah berada di ruangan Tia Win Hang lantas menanyakan keterangan lebih jauh kepada Hwa Aji Suat. Hwa Aji Suat unjukkan senyum misteri kepadanya, kemudian bertanya, Adik Hei E, jawablah terus terang, apakah kau masih ada mempunyai sahabat wanita Nona Ho yang bergaul sangat terat denganmu? Wajah Hei E Tiansyang menjadi merah, jawabnya, siap opek monyet usil itu terlalu curiga, pada Nona Ho Siu Im itu adalah seorang gadis yang masih putih bersih dan masih kekanak-kanakan. Tidak menantikan habis ucapan Hei E Tiansyang, Hwa Aji Suat sudah berkata. Kau kata Ho Siu Im itu seorang yang masih kekanak-kanakan sifatnya. Akan tetapi, penilaian Nci Tiong Sanmu terhadapnya tidak demikian, menurutnya, Ho Siu Im itu seorang gadis yang memang benar bersih dan patut dikasihani keadaannya. Mendengar ucapan demikian, sepasang alis Hei E Tiansyang dikerutkan, sedangkan Hwa Aji Suat yang menyaksikan keadaan demikian tidak tega mengganggu lagi, maka lantas berkata sambil tersenyum, Nci Tiong Sanmu berkata seorang gadis seperti Ho Siu Im itu, bukan saja kau bisa jatuh cinta kepadanya, sedangkan Nci Tiong Sanmu sendiri juga merasa senang kepadanya. Apalagi di antara dua gadis itu perkenalanmu dengan Ho Siu Im lebih dahulu daripada Hui Heng Sumo Aiku. Hei E Tiansyang tahu bahwa kata-kata Tinsan Hui itu, yang dimaksud ialah pertemuan di Gunung Tai Piat San ketika ia bersama Ho Siu Im mencari benda pusaka, maka ia hendak memberikan keterangan, tetapi sebelum ia membuka mulutnya, Hwa Aji Suat sudah berkata lagi sambil tertawa, oleh karena itu sisya Opek dan Tai Wong meskipun merasa cemburu terhadap kau, karena membela majikannya, tetapi Hui Heng Sumo Aiku terhadap hubunganmu dengan Ho Siu Im yang demikian mesra sedikit pun tidak ambil perhatian. Ia hanya ingin mencari kesempatan untuk mencoba kau bagaimana perasaanmu terhadapnya, sungguh ada hati atau tidak. Tanda petik. Hei E Tiansyang terhadap Enci Tiong San sesungguhnya dengan hati tulus dan aku berani bersumpah terhadap langit dan bumi. Hwa Aji Suat berkata sambil menggoyangkan tangannya dan tertawa, tidak usah, tidak usah, perbuatanmu tadi yang hendak menghabiskan jiwa lompat dari puncak gunung, bukankah sudah merupakan suatu bukti yang lebih nyata daripada sumpah kosong? Si Aopek si monyet nakal itu tadi sudah menyaksikan dengan matu kepala sendiri dan ia kini sudah kabur untuk melaporkan kepada Hui Heng Sumo Aiku. Untuk selanjutnya kalian tiga orang yang merupakan cinta segitiga ini tidak akan mengalami kesulitan apa-apa lagi. Setelah mendengar keterangan itu, hati Hei E Tiansyang baru merasa lega, di samping itu ia juga lantas menyadari apa yang dikatakan oleh Hwa Aji Suat dalam pesannya tadi. Maka dengan muka berseri-seri ia berkata kepada Hui Heng Sumo Aiku sekarang sedang membawa perintah ayahnya dengan menunggang kudanya pergi mencari seseorang, bukankah itu tidak menentu jejaknya? Hei E Tiansyang mendengar itu baru saja wajahnya tampak girang, kini diliputi lagi oleh kesedihan. Hwa Aji Suat berkata pula sambil tertawa, Adik Hei E, bagaimana kau demikian bodoh? Sekarang ini meskipun kau tidak dapat menemukan Hui Heng Sumo Aiku, selambat-lambatnya pada nanti hari pembukaan berdirinya partai baru Ceng Tiam Pei bukankah pasti akan bertemu lagi? Saat itu aku bersama kekasihku padri ini juga akan turut datang untuk menonton keramaian. Sehabis berkata demikian ia miringkan kepala dan tersenyum kepada kekasihnya. Enci Hwa A, benarkah kau juga hendak pulang ke Gua Siang Suatong di gunung Kialian San? Hwa Aji Suat berkata sambil menunjuk kepada Hei Pun Sin Ceng, Semula, aku lantaran kekasihku ini, tiap hari aku memikirkannya sehingga pikiranku menjadi kusut, maka perbuatanku juga kadang-kadang melewati batas dan melanggar hati nuraniku sendiri, sehingga membuat litim cu dari Bu Tong Pei dan Lok Kiu Siang dari Xiaolin Pei, kedua-duanya menghabiskan jiwanya di sungai Tian Keng karena merasa malu. It Pun Sin Ceng yang mendengar sampai di situ, lalu memuji nama Buddha dan berkata sambil tertawa gepir, demikian juga dengan aku, lantaran hendak meringankan dosamu itu, maka setiap pagi dan petang hari, aku pergi ke tepi sungai, untuk membacakan doa guna arwah litim cu dan Lok Kiu Siang. H. W. A. Ji Swat melirik It Pun Sin Ceng sejenak, lalu berkata sambil tertawa, kalian orang-orang dari kalangan Buddha selalu mengutamakan soal sebab dan akibat. Akibat dari perbuatanku itu, merupakan dosa yang aku harus pikul sendiri, tapi sebabnya adalah atas perbuatanmu. Sebab jikalau bukannya kau yang dahulu mengingkari janji tidak datang kemari, dengan kira bagaimana aku bisa berlaku demikian? It Pun Sin Ceng yang mendengar ucapan itu hanya unjukkan senyumnya yang getir dan merangkapkan kedua tangannya di dadanya, sedang mulutnya tak henti-hentinya menyebut nama Buddha. Hei-e Tian Siang yang menyaksikan keadaan mereka demikian, diam-diam juga merasa lucu, sementara itu H. W. A. Ji Swat sudah berkata lagi padanya, oleh karena itu, maka dalam hatiku terhadap Partai Butong dan Xiao Lim selama itu, masih merasa menyesal, pada waktu pembukaan Partai Baru Ceng Tian Pei itu pertengkaran bahkan mungkin meningkat menjadi pertumpahan darah dari orang-orang rimba persilatan, rasanya tak dapat dihilangkan lagi. Aku sudah mengambil keputusan bersama kekasihku padri ini, keduanya akan ikut menghadiri upacara berdirinya Partai Baru itu apabila orang dari golongan Xiao Lim dan Butong dalam bahaya dan jiwa mereka terancam, segera berusaha memberi pertolongan sekadar untuk menebus dosaku. Hei-e Tian Siang mendengar H. W. A. Ji Swat menyebut nama Partai Butong Pei, segera teringat pada dirinya sendiri yang masih memikul tugas berat, karena Tiong San Hui Heng seorang ini sudah dicari jejaknya, maka ia seharusnya lekas pergi ke Butong San setelah itu kembali ke Pak Bin untuk mengabarkan kepada Ketua Butong Pei Hang Huat Chin Jin dan kepada suhunya Pak Bin Simpo Hang Po Chin Jin untuk melaporkan bahwa pertemuan kedua di Gunung O. A. Y. San akan dibatalkan. Sebaliknya waktu itu akan digunakan oleh Partai Kielian dan Tiam Chong yang sudah menggabungkan diri menjadi Partai Baru Ceng Tian Pei untuk mengundang semua tokoh rimba persilatan, menghadiri pertemuan besar itu. Di samping itu ia juga akan memberitahukan tentang munculnya dua orang tua berambut panjang yang aneh itu. Berpikir sampai di situ, Hei E. Tian Siang lalu minta diri kepada Yit Pun Sin Cheng dan H. W. A. Ji Swat. H. W. A. Ji Swat mengantarkan sambil tersenyum, satu sama lain menetapkan perjanjian untuk bertemu lagi di lain waktu. H. W. A. Ji Swat menyerahkan kembali dua benda lambang bunga mawar batu giyok dan jaring sutra warna merah kepada Hei E. Tian Siang supaya dibawa dan digunakan di waktu perlu. Hei E. Tian Siang setelah meninggalkan Gunung Busan, dengan perjalanan air, ia menuju ke timur. Kalau dari kota Sileng ia mendarat di pelabuhan Hie Kiang. Dengan menurut jalanan, yang dahulu dilalui terus menuju ke barat untuk pergi ke Gunung Butongsan. Perjalanan itu sama dengan perjalanan yang dilakukan olehnya dahulu, tetapi Bo Bu Ju kini sudah tiada dan sudah berubah menjadi patung di dalam Gua Siang Suatong, sedangkan nelayan tua lem Kiong Ho yang mengubah namanya menjadi Kiong Lem juga tidak diketemukan lagi. Sedangkan ia sendiri sejak mendapat petunjuk dari Bo Bu Ju tentang diri tiga gadis, H. W. A. Siu Im, Liu Giok Ji dan Tiong San Hui Heng, selanjutnya lantas terlibat dalam jaring asmara yang demikian ruwet. Sekarang sejak Tiong San Hui Heng dan H. Siu Im, meskipun tidak banyak yang perlu dikhawatirkan, tapi dahulu ia sendiri yang pergi ke Gunung Busan untuk minta restu pada makam bunga mawar, dan orang yang dimaksudkan itu merupakan pengkhianat dari Partai Kunlun Pei. Gadis itu bahkan sudah bersekongkol dengan orang tua berambut panjang dan kawanan penjahat dari Partai Kielian Pei. Apabila ia melemparkan Liu Giok Ji begitu saja, agaknya tidak pantas terhadap duta bunga mawar yang telah menolong kepadanya demikian besar. Apabila tidak mewujudkan cita-citanya dahulu yang minta restu dari makam bunga mawar, maka Tiong San Hui Heng dan H. Siu Im pasti akan menganggap dirinya sebagai seorang pemuda yang serakah, dan gemar pipi licin dan pasti pula akan membawa akibat tidak karuhan. Semakin berpikir semakin kusut pikirannya, ia tidak dapat memikirkan suatu jalan yang baik untuk memecahkan persoalan itu. Ketika ia tiba di Gunung Butong San dalam keadaan kusut, barulah ia disadarkan oleh suara memuji Buddha yang demikian nyaring. Suara pujian Buddha itu ialah keluar dari mulut seorang imam tua yang tangannya membawa ke butan. Hei E. Tiansyang lalu maju menghampiri sambil memberi hormat ia bertanya, bagaimana sebutan totiang yang mulia? Pintu Itim, siapakah nama si Loh Si Chu? Pesiar ke Gunung Butong, ataukah ada urusan hingga perlu ke kuil Sam Buan Kuan bertanya imam tua itu sambil tertawa? Hei E. Tiansyang mendengar nama sebutan imam tua itu adalah Itim, ia tahu bahwa imam tua itu merupakan orang pertama dalam barisan tujuh pahlawan, kemudian ia memberi hormat dan berkata sambil, Oh, kiranya totiang adalah Itim Loh Ciampo salah seorang dari tujuh pahlawan Butong Pei. Aku yang rendah ini adalah Hei E. Tiansyang, suhuku adalah Pak Bin Hang Poh Simpo, kedatanganku kali ini ada urusan penting untuk menjumpai ketua Butong Pei sendiri. Itim yang mendengar Hei E. Tiansyang adalah murid dari Hang Poh Cui, bahkan ada urusan penting dengan Hang Guat Cin Jin, maka lantas berkata sambil menganggukan kepala, Harap Hei E. Laote ikut aku mendaki gunung, ketua Pintu sedang berada dalam kuil Sam Buan Kuan. Hei E. Tiansyang menerima baik, ia mengikuti Itim mendaki gunung Butong, di samping itu diam-diam ia berpikir, Jikalau bisa menggunakan kesempatan itu, aku bisa menyingkirkan ganjalan antara HWA Ji Suat Partai Butong, alangkah baiknya. Begitu masuk ke kuil Sam Buan Kuan dan menemui ketua Butong Pei Hang Huat Cin Jin, Hang Huat Cin Jin lantas mempersilahkan ia duduk dan bertanya kepadanya, apakah Suhaung Mu Hang Poh Simpo ada baik? Hei E. Laote datang kemari, entah ada keperluan apa? Suhu berkat kasih Tuhan, selama ini baik-baik saja, tetapi Hei E. Tiansyang bukanlah diperintahkan oleh Suhu melainkan mendapat perintah dari Tian GWA Cheng Mo Tiong San Lo Chiampua khusus datang kemari untuk menjumpai Chiang Bun Jin, ada urusan penting yang hendak disampaikan menjawab Hei E. Tiansyang sambil memberi hormat. Hang Huat Cin Jin mendengar keterangan Hei E. Tiansyang bahwa kedatangannya kemari adalah atas perintah Tiong San Seng, sesungguhnya di luar dugaannya, maka segera bertanya sambil mengerutkan alisnya, Tiong San Seng dengan golongan kita Butong Pei masih ada sedikit ganjalan hati, ada urusan apa ia perintahkan Laote datang kemari? Hei E. Tiansyang lalu menceritakan hal ihwal Partai Kielian dan Tiam Chong yang sudah bersekongkol hendak mendirikan Partai Baru dan mengacau dengan menggunakan duri berbisa untuk memfitnah Partai Kun Lun Pei dan supaya timbul huru-hara di antara orang-orang rimba persilatan sendiri, dengan demikian supaya kekurangan musuh kuat dan bisa mencapai tujuannya untuk menjagoi rimba persilatan. Kini karena rencana itu bocor, maka telah mengambil keputusan hendak mendirikan Partai yang baru itu pada tanggal 16 bulan 2 tahun depan, dan kedua orang tua berambut panjang yang berkepandayan tinggi menunjang di belakang layar, oleh karenanya mereka telah menolak menghadiri pertemuan kedua di Gunung Oeyesan, serta memutuskan pada nanti tanggal 16 bulan 2 tahun depan, akan mengundang semua tokoh rimba persilatan untuk datang ke Goa Siang Suatong, menghadiri berdirinya Partai Cheng Tian Pei. Dalam kesempatan itu juga digunakan untuk membereskan semua perselisihan dan permusuhan antara orang-orang rimba persilatan. Selain daripada itu, ia juga memberitahukan bagaimana ketua Kun Lun Pei, Tai Huicu dan Sutenya Xiao Teh sudah Terbinasa oleh dua orang tua aneh itu, semua rahasia itu terbuka semata mete atas kecerdikan putrinya Tian Gewe A Cheng Mo Tiong San Seng dan alihnya. Hong Huat Chin Jin bersama tokoh-tokoh Butong ketika mendengar keterangan itu baru tersadar dari mimpinya. Itiam sementara itu telah memuji nama Buddha dan kemudian berkata Sute Kulitim, pernah dengar secara tidak langsung terdesak oleh murid Tiong San Seng Hwa Aji Iswat, sehingga menghabiskan jiwanya di sungai Tiang Kang, tidak disangka-sangka bahwa Tiang Gewe A Cheng Mo itu masih ada perhatian besar terhadap Partai Butong. He E Tiong Siang menggunakan kesempatan itu berkata, Bu Ampua kali ini dalam perjalanan kemari pernah mampir di Gunung Busan, telah mendengarkan sendiri dari Hwa Aji Iswat, dalam peristiwa ini ia menyatakan menyesal, dengan kekasihnya yang baru saja bertemu lagi ialah Hitun Sin Ceng, setiap hari pagi dan petang membacakan doa dari Kitab Suci di tepi sungai untuk arwah Li Tim Cu Siang dan Lok Kiu Siang. Bahkan Hwa Aji Iswat dan Hitpun Sin Ceng pernah menyatakan di kemudian hari segala urusan yang menyangkut pada orang-orang Butong dan Xiaolin, apabila diketahui oleh mereka, pasti akan memberi bantuan tenaga sepenuhnya. Hang Hwa Aji Iswat setelah mendengar keterangan itu lalu berkata kepada Ye Tiong sambil tersenyum, menurut keterangan He E Laote ini, persengketaan mengenai diri Li Tim Sute agaknya tidak perlu diungkap lagi. Itiem kembali memuji nama Buddha dan berkata, asal saja perbuatan Hwa Aji Iswat dulu itu dilakukan dengan tidak sengaja dan setelah terjadinya itu demikian menyesal, sudah tentu permusuhan itu lebih baik diselesaikan daripada diperdalam, apalagi kita masing-masing sekarang kembali harus menghadapi musuh bersama, maka peristiwa itu baik juga jangan diungkap lagi, tetapi He E Laote tadi pernah mengatakan tentang orang yang di belakang layar yang menunjang partai Kielian dan Tiam Cong, katanya kepandainya sangat tinggi sekali sehingga seorang ketua seperti Hieta Icao, Tiat Kuantoti yang semua rela diperintah oleh dua orang berbaju kuning itu, entah dari manakah asal usul orang itu? Apakah Chiang Bun Chin Chin dapat menduganya? Mendengar pertanyaan itu Hang Huat Chin Chin berpikir keras, sedangkan He E Tian Siang diam-diam sesalkan dirinya sendiri, mengapa selama ini pikirannya selalu terganggu oleh asmara? Hwa Aji Iswat dan Mitpun Sin Ceng jelas mengetahui urusan itu, mengapa waktu itu tidak menanyakan kepada mereka? Sekarang karena urusan ini semua sudah diberitahukan kepada Ketua Bu Tong Pei, maka ia sendiri seharusnya lekas kembali ke Pak Bin untuk memberitahukan kepada gurunya, selanjutnya baru melakukan perjalanan lagi di dunia Kang Ou, supaya lekas ketemu lagi dengan Tiong San Hui Heng, Hock Xiu Im dan lain-lainnya. Begitu ingat kepada dua gadis itu, He E Tian Siang kembali dipenuhi oleh rasa rindunya, maka ia lantas bangkit dan minta diri kepada Hang Huat Chin Chin. He E Laute tampak tergesa-gesa, apakah masih hendak memberitahukan kepada partai-partai Xiaowin? Lohu bertanya Hang Huat Chin Chin sambil tertawa, tentang partai Xiaowin, Lohu dan lain-lainnya. Sudah ada orang lain yang pergi untuk memberitahukan, He E Tian Siang dengan membawa perintah Tiong San Lo Chiang Pua, kini hendak pulang ke Pak Bin untuk mengabarkan kepada Su Hu, supaya Su Hu bisa menghadiri dan dapat menghadapi dua orang berambut panjang dan berbaju kuning yang tidak diketahui nama serta asal usulnya itu, menjawab He E Tian Siang sambil menggelengkan kepala. Nama besar dan kepandaya ilmu Hang Poh Po, memang benar sudah cukup untuk menggentarkannya li kawanan penjahat, He E Laute meskipun susah payah harus melakukan perjalanan jauh, tetapi itu sebaliknya merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan nasib rimba persilatan, jasamu ini sesungguhnya tidak kecil berkata Hang Sua Chin Jin sambil menganggukan kepala. Sehabis mengucapkan demikian, ia bangkit untuk mengantarkan tamunya keluar. He E Tian Siang setelah turun dari puncak gunung Butong selagi hendak menuju ke timur dengan mengambil jalan melalui Provinsi Suatang dan pulang ke Pak Bin, di luar dugaannya kembali sudah menemukan kejadian, ketika ia berjalan di suatu lembah yang terapit oleh tebing tinggi, tiba-tiba ada hembusan angin gunung yang sangat keras, timbulannya angin itu dibarengi oleh suara nyanyian samar-samar, nyanyian itu dinyanyikan oleh orang, entah di mana berada. Ia tertarik oleh suara itu, karena apa yang dinyanyikan olehnya, justru empat baris syair yang ditinggalkan oleh Duta Bunga Mawar, maka ketika ia mendengar suara nyanyian itu, buru-buru mencarinya dengan mengikuti dari mana arah suara nyanyian itu. Ia ingin tahu siapa gerangan yang menyanyikan syair tersebut. Setelah mengitari sebuah tebing tinggi, kini ia telah mendengar dengan ngata bahwa suara yang datang dari atas tebing tinggi terpisah kira-kira sepuluh tombak tingginya dari permukaan tanah, di situ tampak sebuah lobang goa, tetapi karena tempat itu tinggi dan licin, sedikit pun tidak ada tempat untuk berpijak kaki dan Hei E. Tian Xiang juga tahu sendiri, bahwa kepandainya sendiri hanya dapat mencapai setinggi lima tombak, maka menyaksikan keadaan itu diam-diam merasa heran. Ia heran, dengan kira bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam goa yang setinggi itu? Selagi ia berada dalam keadaan terheran-heran dari dalam goa itu kembali terdengar suara nyanyian yang serupa. Mendengar suara itu, Hei E. Tian Xiang sudah mengetahui siapa orangnya yang berada di dalam goa tersebut. Ia lalu mendongakan kepala dan berkata dengan suara nyaring, Duta Bunga Mawar Lociampua, Lociampua seolah-olah selalu membayangi diriku, tetapi mengapakah selalu berlaku demikian misterius apa tidak suka bertemu muka denganku? Dari dalam goa itu terdengar suara Duta Bunga Mawar yang lemah lembut, katanya sambil tertawa, untuk mempertahankan kewibawaan, kemantapan, prestasi dan nama baik makam Bunga Mawar, tiada satu saat aku tidak memeras otak untuk memikirkan urusanmu. Tetapi menurut apa yang ku ketahui pada belakangan ini, sebuah cintamu, sebaliknya sudah kau berikan kepada Tiong San Hoi Heng dan Hoxiu Im, kau sedikit pun tidak menghargai dan mengingat permohonanmu sendiri di hadapan Bunga Mawar. Hei Tiansyang berkata sambil tertawa getir, Lociampua, bukannya aku tidak menjunjung makam Bunga Mawar, aku hanya merasa bingung, bagaimana harus berbuat. Aku hendak mewujudkan restunya makam Bunga Mawar, sudah tentu aku akan memberi petunjuk bagimu berkata Duta Bunga Mawar sambil tertawa. Tentang petunjuk Lociampua, sebaiknya yang jelas sedikit, supaya aku jangan selalu memikirkan teka-teki yang Lociampua berikan. Petunjuk kali ini yang hendak ku berikan sangat mudah dan jelas, itu adalah ku mintakah segera balik melakukan perjalanan ke barat daya lagi, dari provinsi Sucuan kau masuk ke Busia, di perbatasan Kamsuk dan Siongkeng di sana boleh pesiar sesu kamu. Aku sekarang sedang melakukan perjalanan ke Pak Bin menjumpai Suhu. Tidak menanti selesai ucapan Hei Tiansyang, Duta Bunga Mawar memotong dan berkata sambil tertawa, untuk apa kau kembali ke Pak Bin? Suhumu sekarang tidak berada di gunung Pak Bin. Lociampua, bagaimana Lociampua tahu bahwa Suhu tidak berada di gunung Pak Bin bertanya Hei Tiansyang heran. Pada waktu aku mengantar jenazah Duta Bunga Mawar nomor 1 dan nomor 2, pulang ke daerah barat, Suhumu juga berada di sana, waktu itu kita bahkan pernah berbicara panjang, hampir sehari lamanya berkata Duta Bunga Mawar sambil menghela nafas. Mengenai perbuatanku yang diam-diam turun dari gunung Pak Bin dan terjun ke dunia Kang Ong, Suhu ada berkata apa? Apakah Suhu ada menyesali perbuatanku itu? Hang Poh Simpo tiada ada kata-kata yang menyatakan amarah terhadap perbuatanmu itu, ia hanya mengatakan bahwa kau sebetulnya anak yang berbakat baik, tetapi adatmu agak sombong sedikit dan binal, ia memintaku supaya menolongnya untuk menilik keadaanmu. Hati Hei Etiansyang merasa lega ketika mendengar Suhunya tidak marah terhadap perbuatannya yang meninggalkannya dengan diam-diam. Ia bertanya lagi kepada Duta Bunga Mawar, menurut keterangan Lociampuo ini, tentunya Lociampuo sudah lama kenal dengan Suhu? Bukan kenal begitu saja, kita sudah ada hubungan selama 3-40 tahun, dahulu sebetulnya kita juga sudah pernah bertarung beberapa kali kita melakukan pertandingan dengan pedang. Dan siapakah ia merebut kemenangan? Siapapun tidak ada yang menang, ketika ia melakukan pertandingan dan mengikat tali persahabatan. Hei Etiansyang dengan tiba-tiba teringat sesuatu lalu bertanya sambil tersenyum, Lociampuo, aku sebetulnya masih melakukan satu pelanggaran besar, tidak seharusnya kalau Suhu tidak marah terhadap perbuatanku itu. Oh, kau melakukan pelanggaran apa? Sewaktu aku hendak meninggalkan Gunung Pak Bin, diam-diam pernah mencuri sebutir bom yang cukup untuk menggempur sebuah bukit. Duta Bunga Mawar yang mendengar ucapan itu dengan diluar dugaan Hei Etiansyang telah tertawa terbahak-bahak. Reaksi Duta Bunga Mawar itu telah menimbulkan kecurigaan Hei Etiansyang, maka segera bertanya, Lociampuo, mengapa kau malah tertawa? Kalau bukan kau yang menyebutkan soal itu, aku malah lupa untuk menyampaikan pesan Suhumu kepadamu. Suhu minta Lociampuo menyampaikan pesan apa kepadaku? Suhumu minta aku supaya lekas kau buang bom Kiantian Peklek yang sedikit pun tidak ada gunanya itu, supaya kau jangan sampai menggunakan sebagai barang andalan, sebab salah-salah bisa membahayakan dirimu sendiri. Apakah bom yang ku curi itu bukan barang baik? Barang pusaka yang membuat bencana besar itu, dengan kira bagaimana gurumu membiarkan kau curi begitu saja? Sekarang benda yang kau bawa-bawa dan simpan baik-baik itu hanya merupakan batu dari gunung Pak Bin saja. Hei Etiansyang yang mendengar ucapan itu dari dalam sakunya mengeluarkan bom Kiantian Peklek yang pernah membantu ia meloloskan diri dari berbagai bahaya, benda itu diletakkan di atas tangannya dan diperiksanya dengan seksama. Dari sikapnya menunjukkan belum mau percaya akan ucapan Duta Bunga Mawar. Duta Bunga Mawar berkata sambil tertawa, Jika kau tidak percaya, coba kau lemparkan di dalam goa di mana aku sendiri berada. Selagi Hei Etiansyang hendak menyambitkan bom di tangan, tetapi tiba-tiba berpikir, dengan kira demikian sesungguhnya terlalu gegabah, apabila bom itu benar-benar meledak, bukankah akan mengorbankan Duta Bunga Mawar yang demikian baik dan sungguh-sungguh membantu dirinya? Oleh karena keraguan-raguan itu, maka bom itu dilemparkan ke suatu tempat sejauh tiga tombak dari tempatnya sendiri. Ketika benda itu menyentuh dinding tebing, hati Hei Etiansyang berdebaran, ia khawatir ledakan itu akan membawa bencana hebat, tetapi ketika benda itu begitu menyentuh tebing hanya perdengarkan suara agak keras, kemudian jatuh mental dan menggelinding ke dalam jurang, sedikitpun tidak meledak, benar seperti apa yang dikatakan oleh Duta Bunga Mawar, hanya merupakan sebuah batu dari gunung Pak Bin yang agak berat sedikit dari batu biasa. Duta Bunga Mawar lalu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hei E. Laote, kau jangan kesal, barangkali dengan menggunakan batu itu kau sudah berhasil menggertak beberapa orang kuat rimba persilatan yang kau tidak sanggup hadapi. Wajah Hei Etiansyang menjadi merah dan berkata kepada Duta Bunga Mawar yang berada dalam goa, Locian Pua, meskipun Suhu tidak berada di gunung Pak Bin, tetapi aku masih perlu mencarinya. Jikalau tidak, bagaimana Suhu nanti bisa datang ke Goa Siang Suatong di gunung Kialian Suat pada waktunya, untuk menghadiri berdirinya partai baru Ceng Tianpei. Lakukan saja seperti apa yang ku katakan dengan hati lega, kau boleh pesiar sepuas-puasnya, namun Suhumu pasti bisa turut menghadiri acara pembukaan partai baru itu di gunung Kialian. Apabila Suhu terlambat mendapat kabar, sehingga tak keburu pergi ke gunung Kialian dan orang tua berbaju kuning berambut panjang itu tiada seorang pun yang sanggup menghadapinya tentu akan membuat bencana hebat, bukan? Hei Elao Teh, kau jangan khawatir. Tentang Suhumu biayarlah aku yang bertanggung jawab untuk memberitahukan kepadanya. Apabila ada kelainan saat itu biayarlah aku yang turun tangan sendiri menghadapi orang berambut panjang dan berbaju kuning itu. Mendengar Duta Bunga Mawar berkata demikian, sudah tentu Hei E. Tian Siang merasa lega, ia bertanya pula, Lo Chiampua, bolahkah Lo Chiampua beritahukan nama dan asal lusul dua orang tua itu? Meskipun aku tahu siapa adanya mereka, tetapi tak perlu ku jelaskan di sini, biarlah kau sendiri nanti berusaha untuk mencari keterangan, ini rasanya lebih baik. Mendengar Duta Bunga Mawar tidak mau memberitahukan nama dan asal lusul dua orang tua berbaju kuning itu, Hei E. Tian Siang agak heran, sementara itu Duta Bunga Mawar. Sudah berkata pula, Tugasku untuk memberi petunjuk kepadamu telah selesai, aku masih ada urusan hendak pergi lebih dahulu, berusahalah sendiri menurut apa yang ku beri petunjuk kepadamu, aku jamin kau nanti akan berhasil menyampaikan tujuanmu. Sehabis berkata demikian terdengar pula suara nyanyiannya tadi, tetapi suara itu semakin lama semakin jauh, tatkala suara terakhir itu terdengar, sudah hampir tak kedengaran lagi. Duta Bunga Mawar yang sangat misteri tindak tanduknya itu sudah menghilang seolah-olah ditelan ke dalam perut gunung. Hei E. Tiansyang semula meskipun merasa heran, tetapi setelah dipikir lagi juga segera mengerti, ia tahu bahwa di dalam goa itu pasti ada jalan keluar yang lain, tetapi entah menuju ke mana. Karena Duta Bunga Mawar sudah berlalu, sudah tentu Hei E. Tiansyang terpaksa bertindak menurut seperti apa yang diberi petunjuk olehnya, ia balik kembali menuju ke Provinsi Sucuan, tetapi ia tidak berjalan melalui Selat Buhiat lagi, sebaliknya mengambil jalan ke Gunung Busan menuju ke Barat. Ketika tiba di sebuah desa kecil, dan hendak menangsal perutnya, kembali berjumpa dengan seorang gaib di luar dugaannya. Rumah makan di mana ia singgah itu membelakangi gunung dan menghadapi sungai, keadaan di situ memang sangat indah, araknya di rumah makan itu juga cukup harum, Hei E. Tiansyang yang duduk minum seorang diri di pinggir jendela, selagi tujukan matanya ke tempat yang jauh, di belakangnya tiba-tiba terdengar suara helaan nafas panjang, dan meletakkan cawan araknya demikian keras di atas meja. Hei E. Tiansyang terkejut dan menoleh, tampak di belakang sebuah tiang di sebelah timur, Seng tamu berbaju panjang. Warna kuning, bentuk pakaian dan warnanya itu tidak asing baginya. Selagi otaknya berpikir-pikir, tetamu berbaju kuning itu sambil memanggil pelayan rumah makan ia kembali menghela nafasnya panjang pendek, seolah-olah sedang dirundung kedukaan. Ketika tamu itu menoleh memanggil pelayan, Hei E. Tiansyang segera melihat jambangnya, hingga saat itu menjadi terkejut. Dalam hati segera berpikir, apakah tamu itu bukan Hang Timong Hek Mei Cengong yang pernah kujumpai di rumah makan di kota Gijiang? Oleh karena Hei E. Tiansyang dan Oe Taihao tidak menduga, orang yang hendak ditemui oleh orang tua berambut panjang berbaju kuning di dalam gua siang suatong itu, adalah Hang Timong Hek ini, maka diam-diam merasa sayang atas tindakan Tian Gwe A. Cheng Mo Tiong San Seng dan Tiong San Hoi Heng yang sedang mencari-cari di segala pelosok, tak diduga-duga orang yang dicari itu berada di dalam rumah makan di desa yang sunyi, dan secara tidak disengaja telah ditemukan olehnya. Ia buru-buru bangkit menghampiri dan berkata sambil memberi hormat kepadanya, Hei E. Tiansyang sungguh tak menduga, di tempat ini berjumpa dengan Mei Lo Chiampuwe. Mei Cheng Ong mungkin karena terlalu banyak minum, tampaknya sudah agak mabok, ia mengamat-amati sebentar, barulah berkata sambil tertawa, apakah kau adalah Hei E. Laote yang pernah berjumpa dengan ku di rumah makan kota Gijiang dan kemudian di puncak gunung Keng Bun San, untuk membebaskan Bo Bu Ju dalam kesulitan. Aku masih ingat, aku pernah memberi sebuah kipas padamu. Hei E. Tiansyang menampak sikap orang aneh itu sewaktu bicara dengannya seperti sedang diliputi oleh kedukaan, maka ia sengaja mencoba menjajaki pikirannya, katanya, dunia. Keng Ong telah terjadi banyak perubahan, segala kejadian di dalam dunia ini tidak menentu, kipas yang Lo Chiampo hadiahkan kepada Hei E. Tiansyang, kini telah terjatuh di tangan orang Kun Lun Pei. Sementara itu, pendekar pemabokan Bo Bu Ju Lo Chiampo itu kini sudah berubah menjadi setan penasaran di dalam gua wa siang suatong di gunung Kielian San. Beberapa patah kata Hei E. Tiansyang itu saja telah membawa hasil, Mei Ceng Ong yang mendengarkan itu maboknya mendadak hilang setengah, ia memandang Hei E. Tiansyang demikian rupa, kemudian berkata, Hei E. Laote, ucapanmu ini dari mana asalnya coba kita duduk lagi untuk bicara lebih jelas. Hei E. Tiansyang mengucapkan terima kasih, kembali duduk bersamanya. Ia mulai menceritakan pengalamannya dan apa yang disaksikan dan dengar selama dua kali mengadakan penyelidikan di gunung Kielian. Mei Ceng Ong yang mendengarkan dengan lama, saat itu tampak melengak, lalu berkata kepada diri sendiri, Pantas! Pantas! Ucapan yang diulang dua kali itu dalam hati Hei E. Tiansyang benar-benar merasa agak aneh. Ia menatap wajah Mei Ceng Ong, kemudian dengan terheran-heran berkata, Mei Lo Chiampo, apakah maksud ucapan lantas tadi? Mei Ceng Ong setengah menjawab pertanyaan Hei E. Tiansyang, setengah seolah-olah diucapkan kepada dirinya sendiri, pantas saja Siam Biao Jan dengan membawa dua-tiga murid Gun Lun hendak melakukan tindakan tidak baik terhadap Liok Giok Ji dengan mengerutkan alisnya. Hei E. Tiansyang menanya, Lo Chiampo, orang yang dicari oleh dua orang aneh berambut panjang berbaju kuning di dalam gua wa Siam Suatong itu, betulkah Mei Chiampo sendiri? Mei Ceng Ong mendengarkan kepala mengawasi awan di langit, wajahnya menunjukkan sikap sangat murung, seolah-olah sedang mengenangkan kejadian di masa yang lampau. Atas pertanyaan Hei E. Tiansyang tadi, ia menjawab sekenanya, Ya, aku. Itulah aku sendiri. Hei E. Tiansyang bertanya pula, Lo Chiampo, dua orang tua itu, kalau benar sedang mencari Lo Chiampo, maka sebab-sebab permusuhan apa antara Lo Chiampo dengan mereka, bolehkah kiranya Lo Chiampo beritahukan kepadaku? Kali ini Mei Ceng Ong tidak menjawab pertanyaan Hei E. Tiansyang, ia hanya menuang arak dan dipegang di dalam tangannya, lalu berkata kepadanya, Hei E. Laote, kau dan aku sudah dua kali bertemu mu ka, kedua-dua kalinya ini secara kebetulan selalu bertemu di rumah makan, boleh dikata jodoh dalam arak kita memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Sukakah mengawani aku minum lagi beberapa cawan arak? Supaya dapat melenyapkan kesusahan dalam hatiku? Arak putih sifatnya paling keras, Hei E. Tiansyang waktu itu juga sudah mulai agak mabok, mendengar ucapan itu, lalu berkata sambil tersenyum, kalau Melo Chiampo hendak menggunakan arak untuk menghilangkan kesedihan dalam hati dengan care bagaimana Hei E. Tiansyang berani menolak. Tetapi Chang Lian Kiesu dalam syairnya pernah berkata, mengangkat arak untuk menghilangkan kesedihan, tetapi kesedihan semakin memuncak. Mei Chengong mengerutkan alisnya, kembali menuangkan arak ke dalam cawannya, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, Chang Lian Kiesu adalah seorang penggemar arak yang terbesar, juga merupakan seorang pengemis yang paling besar. Sudah tentu apa yang diucapkan itu adalah terhadap orang yang seperti dia. Tetapi hanya secawan arak di tangan, kalau mau dikata kesedihan bertambah kesedihan, apa salahnya? Berkata sampai di situ, Hang Timong Hekmei Chengong, ternyata tidak sanggup kendalikan perasaan hatinya, tanpa disadari olehnya, dari sela-selamatannya mengeluarkan tetesan buktiran air mata. Kalau di waktu biasa Hei Tiansyang apabila menampak sikap Mei Chengong demikian pasti akan merasa heran, tetapi sekarang oleh karena ia dalam keadaan setengah sinting karena mabok arak, orang yang sedang mabok akan mengucapkan isi hatinya, itu memang sudah wajar, maka ia lalu berkata, Mei Lociampual, keadaan kita ada berlainan, begitu pula perasaan masing-masing juga berbeda-beda, kalau kau telah merubah Syairau Chengliam Kiesyu dengan dua kata-kata, maka aku akan mengembalikan ke asalnya, baru merasa sesuai. Mei Chengong mengeringkan arak dalam cawannya, ia kembali menuang lagi, juga menuang secawan untuk Hei Tiansyang, setelah itu ia berkata, Hei Eilao Teh, kalau kau mengatakan bahwa air matamu itu adalah air mata rindu, sedangkan air mataku adalah air mata kepedihan hati. Air mata-air mata itu meskipun berbeda, tetapi semua merupakan air mata orang yang sama-sama dirundung malang. Orang sedih ketemu dengan orang sedih, tiada jalan lain hanya menggunakan air kata-kata untuk menyirami kesedihan kita. Mari, mari, minumlah lagi lima cawan. Dengan beruntun Hei Tiansyang meneguk lagi araknya hingga lima cawan. Sudah mulai mabok benar-benar, dalam keadaan mabok ia teringat pada diri Tiong San Hui Heng, sebentar lagi teringat kepada Ho Sui Im yang masih bersifat kekanak-kanakan, kemudian ia teringat lagi kepada Liok Giok Jiang Nakal dan memusingkan kepalanya sendiri. Teringat akan itu semua, dalam hati merasa sedih sendiri, hingga tanpa disadarinya olehnya, air matanya mengalir turun. Melihat Hei Tiansyang menangis, sebaliknya Mei Cengong tertawa terbahak-bahak, kemudian bertanya sambil menunjuk air mata yang menetes di depan dada Hei Tiansyang. Siang, Hei Eilau Teh, kau telah menangis. Mengapa menangis? Bukankah kau sudah tahu, bahwa seorang gagah itu tidak mudah mengucurkan air mata? Kau tidak seharusnya seperti aku ini yang banyak kerisauan. Usiamu masih sangat muda sekali. Ada kedukaan apa yang menimpa dirimu? A.I., hari ini barangkali aku benar-benar terlalu banyak minum, sehingga pikiranku sudah terlalu butek. Tadi bukankah kau pernah berkata bahwa air mataku dan air matamu itu berlainan, air mata yang mengalir dalam mataku itu semata metu air mata kesedihan sedangkan air matamu itu adalah air mata kerinduan. Berkata sampai di situ, kembali mengeringkan arak dalam cawan masing-masing, setelah itu ia mengamat-amati Hei E.Tiansyang, dengan air mata berlinang-linang ia berkata lagi, Hei E.Lau Teh, seorang muda seperti kau yang begitu gagah dan tampan pula, dengan sendirinya menarik banyak perhatian gadis-gadis, dan timbulah kisah-kisah yang sangat romantis, semua itu merupakan bahan-bahan yang bisa melibatkan kau dalam jaring asmara. Hei E.Tiansyang meletakkan cawannya di atas meja, mulutnya mengeluarkan nyanyian dengan suara nyaring, yang mudah mengalir hanya darah panas, yang susah dibuang ialah penyakit rindu. Suara itu segera dipotong oleh Me Cengong, katanya sambil menggoyang-goyangkan kepala dan tertawa, tidak benar, tidak benar. Air mata kedukaan susah dihapus, penyakit rindu gampang diobati. Hei E.Lau Teh, kalau kau percaya kepadaku Me Cengong, bolehkah kau jelaskan siapa yang kau rindukan dan kesulitan apa yang sedang kau hadapi? Me Cengong akan membantumu untuk menghilangkan penyakit rindumu, dan sementara aku akan menahan kedukaan dalam hatiku. Hei E.Tiansyang waktu sudah mabok benar-benar, sambil menatap wajah Me Cengong. Ia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Me Lociampua, kau jangan berkata asal berkata saja, sekalipun Duta Bunga Mawar yang memegang kunci dari restu bunga mawar, belum tentu memiliki kepandayan seperti itu. Duta Bunga Mawar meskipun sudah bersumpah dan bertekad hendak berusaha supaya semua kekasih yang ada di dalam dunia ini bisa terangkap jodoh, tetapi semua itu tercapainya dengan sahat perlahan sekali. Sebaliknya dengan care yang kutempuh, aku akan dengan secara langsung untuk menghadapi orang yang bersangkutan. Urusan dalam dunia ini kadang-kadang tidak bisa dengan care agresif terutama terhadap wanita, kita perlu mengambil tindakan cepat dan langsung, hal ini jauh lebih berhasil daripada bertindak lambat-lambat seperti lakunya nenek-nenek. Hei E. Lao T, beritahukanlah terus terang, siapa nona yang kau rindukan itu? Dalam hati Hei E. Tian Xiang, yang paling berat sudah tentu adalah Tiong San Hoi Heng, setelah itu ialah Hoxiu Im, tetapi dua pendekar wanita itu justru semuanya jatuh cinta kepadanya, dia tidak perlu khawatir berbalik pikiran, maka Hei E. Tian Xiang yang dalam keadaan mabok seperti itu, sudah menyebutkan nama Liok Giok Ji, yang memang sedang mengganggu pikirannya. Mei Chengong sesungguhnya adalah seorang yang gemar minum, ditambah lagi dengan kekuatan tenaga dalamnya yang sangat sempurna, maka sekalipun sudah banyak minum arak, tetapi rasa maboknya kalau dibandingkan dengan Hei E. Tian Xiang, ternyata masih jauh kurang. Ketika mulut Hei E. Tian Xiang menyebut nama Liok Giok Ji, saat itu ia terkejut, dengan alis dikerutkan ia bertanya, Hei E. Laote, katamu bahwa orang yang kau pikirkan itu adalah Liok Giok Ji? Betul tidak? Keadaan Hei E. Tian Xiang pada waktu itu sudah mabok benar-benar, maka ia lantas mengangguk-anggukan kepala dan menjawab dengan ucapannya yang tak lancar, Ma'e. Mi. Mengapa tidak aku pernah lantaran Liok Giok Ji, hingga harus melakukan perjalanan jauh ke gunung busan di hadapan makam bunga mawar, aku minta restu pada duta bunga mawar. Dengan tenang Mei Chengong mendengarkan cerita Hei E. Tian Xiang, setelah itu ia menatap wajahnya beberapa kali, sepasang matanya yang sudah mabok memancarkan sinar tajam, katanya sambil tertawa terbahak-bahak, baik, baik. Ini benar-benar merupakan suatu tindakan yang mendapat dua keuntungan, sesungguhnya ini merupakan suatu kejadian yang luar biasa, di samping mengakhiri kedukaan hatiku, juga akan melunasi hutang rindumu. Dalam keadaan mabok, namun Hei E. Tian Xiang masih bisa menangkap bahwa ucapan Mei Chengong itu seolah-olah mengandung maksud dalam, maka ia menjelenggelengkan kepalanya, untuk menyatukan ingatannya, setelah itu bertanya, Mei Lociampua, melunasi hutang rinduku, ada hubungan apa dengan mengakhiri kedukaanmu? Depan dada baju kuning Mei Chengong kini sudah basah semua oleh air kata-kata dan air matanya sendiri, dengan sumpit di tangannya diketok-ketokkan di atas meja sambil mengeluarkan kata-kata, perkara yang paling menyedihkan hati dalam dunia, sayang tidak dapat diucapkan kepada orang. Tanda petik. Dengan tiba-tiba ia menutup mulut, matanya terbuka lebar, berkata kepada Hei E. Tian Xiang sambil tertawa terbahak-bahak, Hei E. Lao Tei, hutang rindu maupun kedukaan dalam hati, untuk sementara jangan dihiraukan, adalah ucapan penyair zaman dahulu itulah yang tepat, segala hal tidak bisa dibandingkan dengan cawan arak di dalam tangan, janganlah. Siasakan waktumu menghadap rembulan. Mari, mari, mari. Kita minum lagi sepuluh cawan. Benar saja, arak putih secawan demi secawan masuk ke tenggorokan dua orang itu dan habis sepuluh cawan, Hei E. Tian Xiang sudah tak kuat lagi, tanpa disadarinya sudah rebahkan kepalanya di atas meja, dan tidur dengan nyenyaknya. Ketika ia mendusin dari tidurnya, badannya merasa segar, setelah hilang semua maboknya begitu sadar kembali, barulah merasa terkejut sebab tempat ia berada, bukanlah rumah makan di desa kecil itu, melainkan di dalam sebuah goa. Hei E. Tian Xiang yang baru sadar dari maboknya, otaknya masih sedikit linglung, sama sekali sudah tidak ingat lagi apa yang diucapkan selama dalam keadaan mabok, dan apa yang terjadi selama itu, ia hanya samar-samar ingat pernah minum bersama-sama dengan Mei Chengong, tetapi dengan kira bagaimana bisa berada di tempat itu. Lama ia berpikir, namun masih bingung, tak dapat menemukan jawabannya. Maka ia terpaksa melompat bangun dan duduk di tanah. Baru saja Hei E. Tian Xiang duduk di luar goa, tiba-tiba terdengar suara orang bicara, samar-samar ia dapat menangkap ucapan yang keluar dari mulut orang, semua berusaha sekuat tenaga, untuk menangkap pembunuh pengkhianat dan menuntut balas dendam bagi ketua kita. Hei E. Tian Xiang yang mendengar ucapan itu diam-diam berpikir, orang yang mengeluarkan ucapan itu apakah orang-orang dari Kun Lunpei, dan yang dimaksudkan dengan ketua apakah ditujukan pada Tai Hui Chu. Dan yang disebut sebagai pengkhianat apakah diri Liok Giok Ji? Berbagai pertanyaan itu mengganggu pikirannya, untuk mendapatkan jawabannya itu lalu ia mengintai dari dalam goa. Tampak olehnya bahwa mulut goa itu sangat sempit sekali, bahkan tertutup oleh pohon-pohon rotan. Sedangkan Hang Ti Mong Hek Mei Cengong kini entah berada di mana, dan dengan care bagaimana ia dimasukkan ke dalam goa itu, di samping jalan pegunungan di luar goa itu terdapat sebidang tanah lapang, di atas tanah lapang itu berdiri empat orang, tiga di antaranya sudah pernah dilihatnya di gunung Chong Lem, mereka itu adalah Tio Giok, Fo Asa dan Im Yaoke yang pernah dilihatnya di pintu kuil Kun Kiong. Sedangkan yang lain lagi meskipun masih asing, tetapi ditilik dari usianya yang lebih tua dari yang lainnya apalagi kalau ditilik sikap orang muda yang begitu menghormat. Hei Etian Siang lalu menduga bahwa warang itu pasti merupakan Jisute, atau adik seperguruan nomor dua Tiah Weiju yang bernama Siang Biao. Memang benar bahwa imam yang lebih tua itu adalah Siang Biao Jan. Pada saat itu Siang Biao Jan bertanya kepada Injahok, Injahok, apakah kau tahu benar bahwa Budak Hina itu adalah Liok Giok Ji sendiri, yang malam ini hendak lewat di jalan ini? Injahok memberi hormat dan menjawab, unjuk beritahu kepada Susiok, Tecu dengan tidak disengaja telah berpapasan dengan Liok Sumo Ai. Belum habis ucapannya, sudah dipotong oleh Siang Biao Jan, apa? Liok Sumo Ai? Di dalam partai Kunlun Pei tidak mengakui ada seorang murid yang durhaka seperti dia itu yang telah melakukan pembunuhan terhadap suhunya sendiri. Injahok terpaksa merubah nada suaranya, katanya pula, secara kebetulan Tecu telah bertemu dengan Liok Giok Ji dan Pek, fellow set Pao Semko dari Kielian Pei. Mereka berpisahan di gunung Tai Piat San, Pao Semko hendak menuju ke Sunse, sedang Liok Giok Ji ke holam. Malam ini pasti lewat di tempat ini. Mendengar itu sepasang alis Siang Biao Jan berdiri, wajahnya tampak penuh bernapsu, ia bertanya kepada Teo Giok, Fo Asan dan Injan Hot bertiga, kalian bertiga membawa berapa banyak racun berduri Tian Heng Chet? In Sute tujuh buah, Po Asumo Ai sepuluh buah, sedang Sute sendiri sekarang ada delapan buah, jumlah seluruhnya dua puluh lima buah, jawab Teo Giok. Siang Biao Jan mengangguk-anggukan kepala, katanya pula, di dalam sakuku masih ada sepuluh buah, jumlah tiga puluh lima buah, seharusnya sudah cukup untuk digunakan. Fo Asan yang mendengar ucapan itu lantas bertanya, Siang Susiok hendak menggunakan duri beracun untuk menghadapi Liok Giok Ji, benarkah begitu? Budak hina itu memiliki kepandayan yang cukup tinggi, kalian semua lebih dulu harus menjelaskan tanda-tanda rahasianya, apabila sudah tidak berhasil menangkap hidup padanya, lalu menggunakan duri berbisa itu, dua puluh lima buah duri itu dilepaskan dengan berbareng, kurasa itu sudah cukup untuk membunuh mati padanya, berkata Siang Biao Jan sambil tertawa. Hei Tian Siang yang berada di dalam goa ketika mendengar ucapan itu, alisnya lantas berdiri, dalam hatinya berpikir, seorang tingkatan tua seperti Siang Biao Jan ternyata mempunyai hati demikian kejam. Sementara itu Siang Biao Jan sudah berkata pula, kalian bertiga untuk menghadapi dia seorang sesungguhnya sudah cukup. Aku senunyi dulu di tempat gelap di atas tebing itu, jikalau kalah barulah aku turun tangan sendiri. Tio Giok yang baru saja hendak bicara, dengan tiba-tiba mendengar dari sebelah barat jalan itu. Siang Biao Jan memandang rembulan yang baru muncul di bagian timur, lalu berkata kepada Tio Giok, Fo Asan dan Incaho bertiga, derap kaki kuda itu mungkin kuda tunggangan Liok Giok Ji. Aku akan berdiam di tempat gelap untuk mengawasi kalian dan kalian harus berhati-hati menghadapinya, sehabis berkata demikian, ia lalu lompat melesat dan menyembunyikan diri di tempat gelap setinggi kira-kira lima tombak dari tempatnya. Pada waktu itu, kuda tadi agaknya berjalan perlahan, beberapa lama kemudian baru tampak Liok Giok Ji melewati satu tikungan, sambil menikmati pemandangan malam gunung Tai Pasan, ia jalankan kudanya perlahan-lahan. Kuda tunggangannya malam itu ternyata kuda Tian Li Kiok Hwa A Cheng milik ketua Kialian P. Hieta Icao. Liok Giok Ji malam itu mengenakan mantel berwarna hitam. Dengan kulitnya yang putih bagaikan salju, sungguh merupakan suatu kontras yang nyata. Juga kelihatannya semakin gagah dan cantik. Hei E. Tian Xiang yang menyaksikan dengan matu kepala sendiri, Liok Giok Ji yang mengenakan mantel berwarna hitam itu, dengan menunggang kuda berbulu hijau, ia baru percaya betul bahwa gadis yang dilihatnya di gunung Kiai Gie San dan yang ia jatuh cinta sehingga perlu pergi ke gunung Binsan untuk meminta restu kepada makam bunga mawar, memang benar adalah gadis itu. Karena perasaan sangsinya selama itu telah lenyap, dengan sendirinya timbulah rasa cintanya terhadap Liok Giok Ji dan selagi ia diam-diam memuji kecantikan gadis itu, Tio, Giok, Fo Asan dan Injahok bertiga sudah muncul dari samping tebing dengan berdiri berbaris mereka merintangi perjalanan Liok Giok Ji. Liok Giok Ji yang dengan tiba-tiba menampak orang kuat dari generasi kedua partai Kunlunpei, merintangi perjalanannya, buru-buru menahan kudanya dan lompat turun, setelah itu ia memberi hormat dan berkata sambil tersenyum, In Su Heng, Tio Su Heng dan Fo Asu Chi, apakah selama ini baik-baik saja? Injahok dan Tio Giok selama itu sangat terat hubungannya dengan Sumo Ai kecil itu, ketika Seng Sumo Ai itu menghadapinya dengan demikian hormat. Sedikitpun tidak ada maksud permusuhan, maka saling berpandangan sambil mengerutkan alisnya. Lama sekali barulah oleh Injahok yang maju dan mengajukan pertanyaan, Giyok Sumo Ai, kau masih anggap dirimu sebagai murid gelongan Kunlun dan masih menyebut kita sebagai Su Heng dan Su Chi, hal itu apakah terbit dari dalam hati nuranimu sendiri? Liok Giok Ji seorang gadis yang sangat cerdik mendengar pertanyaan itu, lantas berkata dengan wajah berseri-seri, mengapa Injahok Su Heng bisa berkata demikian? Apa hanya dengan Tai Hui Chu dan Xiao Tek Heng ada dendam permusuhan? Kalian masih tetap merupakan Su Heng dan Su Chi Ku yang kuhormati. Di antara tiga orang itu, hanya Fo Asan yang biasanya tidak begitu senang terhadap Liok Giok Ji, karena gadis yang tersebut belakangan ini terlalu disayang oleh ketuanya, maka setelah mendengar ucapan itu ia memperdengarkan tertawa dingin, kemudian berkata, Liok Giok Ji, kau telah berhianat terhadap Partai Kunlun dan bersekongkol dengan Partai Kielian, kau membinasakan Chiang Bun Su Heng dan Xiao Su Siok, perbuatanmu itu merupakan suatu pelanggaran besar di rimba persilatan, juga merupakan suatu dosa yang terkutuk oleh Dewa-dewa, apakah kau ada muka untuk memanggil kami Su Heng dan Su Chi? Bagi kami sesungguhnya merasa malu mempunyai seorang sumuai seperti kau ini. Liok Giok Ji yang sikapnya demikian berangasan, mendengar ucapan itu ternyata tidak marah. Ia hanya mengeluarkan suara oh, dan matanya menatap Fo Asan, lalu berkata dengan tersenyum. Fo As Su Chi, kau denganku biasanya baik sekali, mengapa hari ini kau maki diriku demikian keji? Kau berani membunuh suhu, dosamu itu terlalu besar sekali, tidak cukup hanya memaki kau dengan hanya beberapa patah kata saja berkata Fo Asan dingin. Liok Chiok Ji masih tetap ramah, katanya sambil tertawa, aku tadi bukankah sudah menerangkan duduk perkaranya? Aku hanya mempunyai dendam dan permusuhan dalam dengan Tai Hui Chu dan Xiao Tek, barulah aku mengambil tindakan pembalasan seperti itu. Tio Giok yang di samping lantas bertanya, Liok Giok Sumo Ai, kan sebetulnya memang merupakan anak buangan, di waktu masih horok kau dibuang oleh ibumu, kemudian diketemukan oleh sucun, dalam goa menjangan, lalu dibawanya pulang. Oleh karena itu kau diberi nama si Liok, yang berarti menjangan. Setelah kau mulai besar, kau diberi didikan golongan kita. Tindakan sucun itu boleh dikata merupakan budi yang jauh lebih besar daripada ayah bundamu sendiri, aku tidak mengerti, dari mana kau bisa menggunakan istilah dendam sakit hati atau permusuhan. Kalian terhadapku sudah ada sentimen sangat dalam, sekalipun aku menjelaskan sebabmu sababnya permusuhan itu, barangkali juga sulit untuk kalian percaya. Di lain hari aku akan mencari saksi, pergi bersama-sama ke gunung Kunlun. Urusan itu akan ku beber di hadapan umum berkata Liok Giok Ji sambil tertawa. Setelah berkata demikian, ia memutar dirinya dan menghampiri kudanya lagi, agaknya hendak naik ke atas kuda dan berlalu. Fo'asan buru-buru berkata dengan suara cemas, kau tidak boleh pergi, anak murid gelolongan Kunlun hendak menuntut balas dendam terhadapmu atas kematian sucun dan siawa susiok. Selama berbicara, tangan kanannya sudah bergerak, melancarkan serangan ke belakang ulu hati Liok Giok Ji, serangan itu meskipun cepat, tetapi tidak mengeluarkan hembusan angin, karena ia menggunakan gerak tipu dari ilmu siapian singi yang begitu keluar serangannya, pasti akan melukai orang. Selagi ujung jari Fo'asan sudah akan menyentuh belakang punggung Liok Giok Ji, dan kekuatan tenaga dari ilmu itu sudah hampir dikerahkan dengan sepenuh tenaga, Liok Giok Ji tampak bergerak dengan suatu gerakan yang sangat lincah, melesat ke kiri tiga langkah, ia memutar dirinya dengan mata menatap Fo'asan, katanya sambil tertawa, Fo'a suci, mengingat hubunganku denganmu di masa yang lampau, aku mandah untuk kaserang satu kali muka Fo'asa kemerah-merahan, kedua tangannya bergerak dengan berbareng, kembali melancarkan serangannya yang lebih hebat. Alisnya Liok Giok Ji tampak berdiri, ia kini balas menyerang dengan suatu gerakan yang dinamakan mendorong tempat duduk, tangannya dengan satu gerakan ringan menyerang depan dada Fo'asa, Fo'asa tahu, bahwa kepandaian Liok Giok Ji masih lebih tinggi daripada kepandaiannya sendiri, maka diambia memberi isyarat kepada Tio Giok dan In Yaho, dengan care bagaimana mereka bisa melanjutkan serangan dengan berbareng. Tiba-tiba melihat Liok Giok Ji sudah melancarkan serangan, maka buru-buru dengan satu gerakan mendorong awan mengusir rembulan menutup serangan Liok Giok Ji. Hei ee Tianxiang setelah menyaksikan kejadian itu dengan jelas, ia tahu bahwa serangan dengan gerak tipu mendorong tempat duduk itu, sangat hebat. Juga mengandung perubahan banyak sekali, bukanlah dengan gerak tipu mendorong awan mengusir rembulan yang dapat memusnahkannya. Ia diam-diam mengeluh dan khawatir bahwa Fo'asa mungkin sulit untuk mengelakkan diri dari kematian. Setidak-tidaknya ia pasti akan terluka parah. Sebelum lenyap pikiran itu, benar saja Liok Giok Ji sudah merubah gerakannya, jari tangan gadis itu sudah berada di jalan darah cit tanda tanya yang depan dada Fo'asa. Fo'asa menghela nafas panjang memejamkan matanya, untuk menantikan kematiannya, sementara itu Hain Yaho dan Tio Giok merasa sangat cemas dan bingung, keduanya lantas bergerak menyerbu dengan maksud hendak menolong diri Fo'asa. Liok Giok Ji mengibaskan lengan baju tangan kirinya, dari situ menghembus angin hebat, mendorong mundur Tio Giok dan In Yaho, setelah itu ia berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh, In Suheng dan Tio Suheng tidak usah khawatir, aku tidak akan melukai sedikit pun juga kepada Fo'a Suci, anggap saja ini sebagai suatu latihan antara saudara seperguruan sendiri, aku hanya ingin Fo'a Suci mengerti, di kemudian hari apabila pihak lawan menggunakan gerakan tipu mendorong tempat duduk untuk melancarkan serangannya, harus dipunahkan dengan gerak tipu Ho'gye melukis patwa atau Bo'a KHO membuka bumi dengan gerakan itu berarti balas. Menyerang sebagai gantinya menjaga diri, juga berarti merebut posisi lebih dahulu, jangan sekali-kali menggunakan gerak tipu mendorong awan mengusir rembulan. Jikalau tidak keselamatan diri masih terhitung soal kedua, tetapi nama baik Partai Kunlun akan ternoda. Sehabis berkata demikian, ia menarik kembali tangannya dan lompat mundur. Dan dengan wajah berseri-seri sejauh tiga tombak. Fo'a Suheng diberi pelajaran dengan kata-kata sifat mengejek itu merasa sangat malu, keruan pipinya merah membara, matanya menatap pada Inho dan Tio Giyok, agaknya memberi isyarat hendak melakukan serangan berbarengan menggunakan 25 buah duri berbisa Tian Keng Cek. Tepat pada saat itu tiba-tiba terdengar suara orang berkata, Saudara Tio Giyok, ketika di Gunung Chong San kau pernah pinjam kipas, sekarang sepantasnya kau kembalikan kepadaku. Betapa terkejut Tio Giyok mendengar suara orang di dalam goa sempit yang terlaling oleh pohon rotan, tampak seorang muda berbaju biru berjalan keluar lambat-lambat. Kiranya Hei E. Tian Siang yang melihat Liok Giyok Jie memamerkan kepandainya, dengan kata-kata yang sangat tajam memberi pelajaran kepada Fo'asa khawatir akan membuat marah Fo'asa hingga berlaku nekat atau dikhawatirkan Siang Biao Yan yang bersembunyi di tempat agak tinggi melancarkan serangan-serangan gelap dengan tiba-tiba, apabila serangan itu tidak diketahui oleh Liok Giyok Jie, gadis itu malah akan celaka di tangan mereka, oleh karena itu ia dengan alasan minta kembali kipas kepada Tio Giyok, muncul dari persembunyiannya. Tio Giyok ketika melihat Hei E. Tian Siang terpaksa mengeluarkan kipas yang pernah ia pinjam darinya, ia berikan dengan kedua tangannya lalu berkata sambil tersenyum, Saudara Hei Te, kipasmu kiniku kembalikan, di lain waktu nanti kita bicara lagi, sebab Partai Kunlun kini hendak melakukan pembersihan terhadap orang sendiri. Menurut peraturan dunia Kang O, setiap urusan mengenai pembersihan dalam partai sendiri, tiada mengizinkan orang luar turut serta atau berada di situ. Hei E. Tian Siang mengerti ucapan Tio Giyok itu, merupakan suatu alasan supaya minta ia berlalu dari tempat itu akan. Tetapi ketika ia menerima kipas, sambil tersenyum ia berkata, hari ini secara kebetulan Hei E. Tian Siang bertemu dengan Saudara Tio, kecuali minta kembali kipas itu, juga ingin menjadi saksi bagi Nonaliok Giyok. Seperti apa yang dikatakan olehnya tadi Tio Giyok terkejut mendengar ucapan itu, tanyanya, Saudara Hei E. Hendak menjadi saksi dalam soal apa Nonaliok Giyok Giyok dengan ketua partai Muta Yauju, dan Susyok Musyau Tek yang pernah ada dendaman sakit hati dan permusuhan oleh karena secara kebetulan waktu itu aku justru berada di situ. Aku mengetahui keadaan sejelas-jelasnya. Sepasang mata Liok Giyok Giyok ditujukan kepada Hei E. Tian Siang, ia berkata sambil menganggukan kepala dan tertawa, Benar, benar. Pada hari Tai Hui Chu menemui ajalnya, dia justru berada di tempat itu. Tio Giyok, Fo Asa dan In Yahu bertiga ketika mendengar ucapan itu tampak terkejut, selagi mereka hendak menanyakan kepada Hei E. Tian Siang, dengan tiba-tiba terdengar suara serangan yang datang dari jurusan di mana Siang Biao Yan senunyikan diri, suatu itu timbul karena serangan duri berbisa Tian Keng Cek yang dilancarkan oleh Siow Yan. Duri-duri berbisa itu mengurung kepada Hei E. Tian Siang dan Liok Giyok 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 bagaikan gasing. Liok Giyok 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 benar-benar tidak menduga bahwa In Tio Giyok, Fo Asan dan In Yahu telah ada Siang Biao Yan yang bersembunyi di atas tebing, dan kini menyerang dirinya secara tiba-tiba. Oleh karena duri berbisa itu dilancarkan dengan jumlah demikian banyak, hingga ia benar-benar hampir tidak ada kesempatan untuk menyingkir dari bahaya. Akan tetapi bagi Hei E. Tian Siang ia sudah tahu dan siap pula, apalagi dari semula ia sudah ambil perhatian kepada Siang Biao Yan yang sembunyikan diri di tempat gelap, maka ketika serangan duri berbisa itu mengancam dirinya, ia segera menggunakan jaring masyiatnya yang berwarna merah, untuk menangkap duri-duri berbisa itu, hingga sesaat kemudian duri berbisa yang dilancarkan oleh Siang Biao Yan terjatuh ke dalam jaringnya. Hei E. Tian Siang menarik kembali jaringnya, di dalam jaring masyiat itu jatuh sembilan buah duri berbisa, kemudian baru angkat kepala dan berkata ke arah tebing di seberangnya, Siang Biao Yan Siang pual, mengapa kau turun tangan demikian kejam? Silahkan keluar supaya Hei E. Tian Siang bisa menceritakan apa yang terjadi dan yang kulihat dengan metu kepala sendiri di depan Goa Siang Suatong tentang ketua partai Mu Tai Hui Chu, yang meninggal dunia pada waktu itu. Sesaat itu, Siang Biao Yan sudah melayang turun dari persembunyiannya, dengan sinar metu dingin mengawasi Hei E. Tian Siang dan Liu Giok Jie, namun tiada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hei E. Tian Siang mengangkat tangan memberi hormat kepada Siang Biao Yan, lalu bertanya sambil tersenyum, Hei E. Tian Siang hendak menanyakan sesuatu kepada Siang. Biao Yan Siang pual, segala persoalan permusuhan di dalam dunia Kang Ou, permusuhan apakah yang termasuk paling utama? Siang Biao Yan masih belum menjawab, sudah didahului oleh Nye Ho. Permusuhan terhadap ayah bunda yang dibinasakan oleh orang, itulah yang merupakan permusuhan yang paling besar di kalangan Kang Ou. Hei E. Tian Siang berkata sambil mengangguk-anggukan kepala, sebab musababnya nona Liu Giok pandang Tai Huicu dan Xiao Pek dipandang sebagai musuh besarnya, adalah karena hendak menuntut balas sakit hati ibunya, bahkan Tai Huicu karena merasa malu atas perbuatannya sendiri di masa lampau, maka telah mengambil keputusan membunuhnya diri sendiri di hadapan orang banyak, sedangkan kematian Xiao Pek juga tidak langsung di bawah tangan nona Liu. Siapakah ibunya bagaimana bisa memendam sakit hati terhadap Chiang Bun Suheng? Tanya Xiao Biao Yan terkejut, sambil menunjuk pada Liu Giok Jiye. Ibu nona Liu adalah Liu Lim Li Hiap yang oleh pejabat ketua Kun Lun Pei pada waktu dahulu ditunjuk sebagai ketua yang akan menggantikan kedudukannya, Tai Huicu yang tidak mendapat kedudukan ketua, dengan secara rahasia memerintahkan kepada Xiao Pek di dalam suatu kesempatan telah mendorong Liu Lim Li Hiap dari puncak gunung sehingga terjatuh ke dalam jurang yang curam berkata Hei Etian Xiang sambil tertawa. Selama mendengarkan penuturan itu, Xiang Biao Yan menggeleng-gelengkan kepala, dan kemudian berkata sambil tertawa dingin. Ucapanmu ini, apakah bukankah sengaja mengarang sendiri untuk membebaskan nona Liu Giok Jiye mana buktinya? Di depan guawas yang suatong aku pernah mendengar sendiri Tai Huicu pernah mengakui kelakuannya, dan kemudian menghabisi jiwanya sendiri karena merasa malu menjawab Hei Etian Xiang. Xiang Biao Yan masih tak mau percaya tanyanya, segala keteranganmu ini apakah sudah boleh berharap sebagai suatu kebenaran, supaya orang boleh percaya. Hei Etian Xiang yang mendengar ucapan itu sepasang alisnya berdiri, katanya sambil tertawa besar, Hei Etian Xiang meskipun seorang yang tak berarti, hingga ucapannya tak dipandang orang dan tidak dapat dipercaya, tetapi orang yang waktu itu turut menyaksikan bersama-sama dan turut mendengar semua ucapan Tai Huicu, masih ada Swatsan Pengoleng Pekciok dari Swatsan Pei, Hoksiuin salah satu jago pedang golongan Ngobi dan Oetai Hao kalau Xiang Lociampu sudi menggunakan waktu, tidak halangan mencari mereka dan tanyakan satu-satu kebenarannya untuk membuktikan bahwa ucapan Hei Etian Xiang ini betul ataukah bohong. Xiang Biao Yan mendengar Hei Etian Xiang mengajukan banyak nama sebagai saksi, ia tahu bahwa keterangan itu bukanlah bohong, terpaksa ia memandang kepada Liu Giyok Ji dengan sinar mece gemas, dengan mulut bungkam. Bagi Liu Giyok Ji sendiri sejak munculnya Hei Etian Xiang, selama itu diam saja, tetapi kini dengan mendadak lantas berkata, Xiang Biao Yan. Xiang Biao Yan yang dipanggil demikian tampak terkejut. Ia balas bertanya, Kau panggil aku Xiang Biao Yan? Liu Giyok Ji dengan jari tangannya menunjuk kepada India Ho, Tio Giyok dan Fo Asa, kemudian berkata dengan nada suara dingin. Aku masih mau memanggil mereka Su Heng dan Su Chi tetapi aku tidak sudi memanggilmu Su Siok. Dengan muka pucat Xiang Biao Yan bertanya, Kenapa? Sebab mereka itu berhati bersih, masih memperlihatkan wataknya orang-orang Kang O? Wajah Xiang Biao Yan semakin tidak sedap, ia bertanya dengan suara marah, Apakah aku sudah kehilangan wataku sebagaimana orang Kang O? Liu Giyok Ji hanya tertawa dingin, tidak menjawab. Sebaliknya bertanya kepada Xiang Biao Yan, kematian Tai Hui Chu meskipun merupakan kematian dengan jalan membunuh diri, tetapi siapakah sebetulnya yang bersalah? Sekujur badan Xiang Biao Yan gemetaran hatinya marah sekali, dengan tangan menunjuk pada Liu Giyok Ji, ia berkata dengan suara bengis, kematian Xiang Bun Su Hengku, sudah tentu kesalahannya ada di pihakmu. Dengan alis berdiri Liu Giyok Ji balas menanya pula, Ketua Partai Kialian Pei Fiei Tai I Chao telah menerima sepucuk surat rahasia, dalam surat itu kecuali menjelaskan jejak Tai Hui Chu juga diterangkan bahwa ilmu pukulannya Tong Chian Lek, bagian tangan kirinya yang paling lemah metu kiri Tai Hui Chu juga pernah mendapat pepenyakit, hingga pengawasannya agak longgar. Jikalau musuh mencecar serangannya di bagian kir, itulah yang paling tepat. Dengan demikian, maka orang-orang Kialian Pei dengan berdasarkan surat itu, barulah mengerahkan orang-orangnya yang kuat, dari sebelah kiri menyerang dengan senjata-senjata rahasia duri berbisatian. Kengcek dan dengan demikian pula, barulah bisa berhasil menawan Tai Hui Chu. Sian Biao Yan saat itu sekujur badannya sudah gemetaran karena marah, tanyanya, kau, kau, perlu apa menceritakan hal ini kepadaku? Metal Yogyok Ji menyaputi Yogyok, Fo Asa dan In Yahu bertiga, lalu berkata sambil tertawa dingin, Partai Kunlun dalam generasi ini, rupanya masih ada orang yang mengandung maksud hendak merebut kedudukan ketua. Tai Hui Chu telah mencelakakan ibuku, lalu merebut kedudukannya sebagai ketua, dan sekarang Sian Biao Yan kembali menggunakan akal keji mencelakakan Tai Hui Chu, maksudnya juga hendak merebut kedudukannya sebagai ketua. Ucapan Liu Giyok Ji itu dalam telinga Tio Giyok, Fa Asa dan In Yahu, benar-benar bagaikan suara geledek di siang hari bolong. Meti mereka semua ditujukan kepada Sian Biao Yan yang masih merupakan Siusyok atau Paman Guru mereka dengan perasaan terheran-heran. Sebaliknya dengan Sian Biao Yan, waktu itu mengawasi Liu Giyok Ji dengan sinar metu yang berapi-api, katanya sambil menggertak gigi, kau jangan memfitnah orang dan hendak mengadu domba kepada orang sendiri. Tulisan dalam surat rahasia itu, jelas merupakan tulisan tanganmu, apakah kau kira aku tak dapat mengenali? berkata Liu Giyok Ji dingin. Sepasang matus yang Biao Yan memancarkan sinar yang buas, napsunya membunuh berkobar-kobar. Katanya dengan suara bengis, jikalau kau bisa mengeluarkan buktinya, selanjutnya aku akan mengasingkan diri dan meninggalkan dunia Kang Ou untuk selama-lamanya. Jikalau tidak, aku akan bertindak terhadap kau bersama bocah Shi Hei ini untuk mencincang kalian menjadi berkeping-keping. Liu Giyok Ji tertawa dingin, dari dalam sakunya mengeluarkan sepucuk surat, lalu diberikan kepada Tio Giyok, Fo Asa dan In Yabok. Xiang Biao Yan begitu melihat surat itu, wajahnya berubah sekitika, hingga tak berani bersuara lagi. Dengan tiba-tiba ia melesat ke dalam sebuah rimba lebat hingga sebentar kemudian tidak tampak bayangannya lagi. Tio Giyok, Fo Asa dan In Yabok melihat tulisan dalam surat itu, mereka dapat mengenali memang benar tulisan tangan Xiang Biao Yan. Ditambah lagi dengan perginya Su Siok itu dalam kemarahan, maka urusan itu sudah menjadi jelas. Mereka saling berpandangan dan tertawa getir serta menggeleng-gelengkan kepala. Liu Giyok Ji juga merasa terharu, ia berkata sambil menghela nafas panjang, Tio Su Heng, Fo Asu Chi dan In Su Heng tidak perlu berduka, Xiang Biao Yan telah berlalu karena merasa malu, orang-orang tingkatan tua dari Partai Kunlun Pei semuanya sudah tidak karuhan. Su Heng dan Su Chi bertiga harap supaya mengundang semua Partai Kunlun, dengan hati-hati mengadakan pemilihan ketua, setelah itu lebih baik kita menutup pintu, jangan lagi terlibat urusan dunia Kang O. Sepuluh atau dua puluh tahun kemudian, Partai Kunlun barangkali akan menjadi partai baru dengan orang-orang baru. Bagiku, oleh karena dendam sakit hati dan permusuhan yang belum tahu kapan baru selesai, maka biarlah sampai di sini dulu kita berpisahan. Tio Giyok, Fo Asa dan In Yahu kini sudah tidak ada mengandung permusuhan lagi terhadap Liu Giyok Ji, semuanya merasa menyesal ditinggalkan olehnya. Setelah ketiga saudara seperguruannya pada berlalu, Liu Giyok Ji memungut sembilan buah duri berbisa yang bertebaran di tanah, lalu berkata kepada He Ae Tian Xiang sambil tertawa, dengan care bagaimana kau bisa muncul secara kebetulan seperti ini, hingga sudah membantu aku untuk keluar dari kesulitan sehabis. Berkata demikian matanya mengawasi duri berbisa di tangannya, katanya pula sambil tertawa, Xiang Giyok Ji yang sesungguhnya seorang yang sangat kejam. Barangkali ia tahu bahwa aku mempunyai obat pemunah untuk duri berbisa ini, maka di atas duri berbisa ini ditambah lagi secara diam-diam dengan selapis racun lain. He Ae Tian Xiang mendengar ia berkata demikian, warna duri berbisa itu yang biru kehitam-hitaman kini ditambah lagi selapis sinar hijau. Maka lalu berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala, Kun Lun Gek Su Xiang Biao Jan ini sesungguhnya terlalu kejam dan jahat, jelas ia sudah bertekad hendak membunuh kau. Sepasang mata Liu Giok Ji mengerling pada He Ae Tian Xiang, kemudian berkata sambil tersenyum, bagaimana kah seorang diri berada di sini? Di mana lo siu im adikku itu sekarang? He Ae Tian Xiang kini telah berhadapan dengan Liu Giok Ji yang ramah tamah, tidak lagi seperti dahulu yang galak, hingga merasakan seperti jauh berbeda sifatnya, maka lalu menjawab, Hock Xiu Imbalik pulang ke Gunung Go Die, untuk menyampaikan berita kepada ketuanya tentang pendirian partai baru Ceng Tiam Pei yang akan diadakan nanti pada tanggal 16 bulan 2 tahun depan, ia hendak mengundang pula tokoh-tokoh rimba persilatan untuk menghadiri upacara itu. Oh! Ada sesuatu hal, yang selama itu masih menjadi tanda tanya dalam hatiku dan ingin menanyakan kepadamu. Urusan apa? Apakah ada hubungannya denganku? Sudah tentu ada hubungannya denganmu. Apa sebab berulang kali kau menanyakan kepadaku, apakah aku pernah menunggang kuda berbulu hijau? Apakah aku pernah berada di Gunung Kyo Gyesan membunuh empat setan dari golongan Kielian? Wajah Hei E Tiansyang menjadi merah. Ia kini merasa sulit untuk memberi jawaban, terpaksa alihkan pertanyaan itu, sambil menunjuk kuda tunggangan ketua Kielian Pei. Ia berkata, Daulu yang kau naiki bukankah kuda ini? Hii Tai Ichao telah memandang kuda ini bagaikan jiwanya sendiri. Selama ini ia tak mau meminjamkan kepada orang, tetapi terhadap aku itu ada kekecualian. Waktu aku menunggang kuda dan selagi melewati Gunung Kyo Gyesan, justru lantaran kuda ini, sehingga menimbulkan salah faham empat setan dari Kielian, mereka coba merintangi perjalananku, karena mulut mereka mengeluarkan perkataan mesum menghina diriku, maka barulah aku menjadi marah dan semuaku bunuh dengan senjata kutian kengcek. Dengan sekejap matu kau telah membunuh empat orang itu, apakah dalam hatimu tidak merasa tidak enak? Empat setan dari Kielian itu biasanya sangat kejam, buas dan suka berbuat tidak senonoh terhadap kaum wanita. Mereka bukanlah orang baik-baik. Orang-orang sebangsa itu meskipun dibunuh begitu banyak juga tidak menjadi halangan, bahkan dunia kengkau bisa menjadi lebih aman. Hei ee Tian Xiang melihat gadis itu jelas telah berada segaris dengan Hii Tai Ichao, tetapi kini dari nada suaranya, agaknya merasa tidak senang terhadap kawanan penjahat gelongan Kielian, maka dalam hati diam-diam merasa bingung dan terheran-heran sendiri. Pada saat itu, kudanya, Tian Li Kiok Hwe A Cheng meringkik dan menghampiri Liok Giok Ji, kuda itu mengangkat setinggi kaki depannya dan memberi isyarat kepada Liok Giok Ji. Hei ee Tian Xiang yang menyaksikan itu lalu berkata, kuda ini juga sangat cerdik, ia seolah-olah ingin bicara denganmu. Dia memang benar adalah seekor kuda jempolan yang sangat cerdik, apakah kau ingin mencoba kekuatan tenaga larinya? berkata Giok Ji sambil menganggukan kepala dengan tertawa. Tidak mau, sewaktu di gunung Oe Yesan secara kebetulan aku telah bertemu dengan Hii Tai Ichao, aku pernah menunggang dia, akhirnya aku pernah dilempar dua kali di tanah menjawab Hei ee Tian Xiang sambil menggelengkan kepala dan tertawa getir. Liok Giok Ji yang mendengar itu juga tertawa geli, kemudian berkata, kau jangan takut, aku akan memberitahukannya lebih dahulu, dia tak akan melemparkan kau lagi. Hei ee Tian Xiang yang mendengar ucapan itu, dengan tiba-tiba ia teringat bahwa dirinya sendiri pernah mempelajari bahasa binatang dari Tiong San Hui Heng dan ini adalah waktunya yang tepat untuk mencoba pelajarannya itu, berhasil atau tidak. Maka lalu berkata kepada Liok Giok Ji sambil tersenyum, untuk memberi pesan kepada kode ini aku sendiri bisa. Liok Giok Ji agaknya tidak percaya, memandang beberapa kali, kemudian berkata sambil tertawa, kau benar-benar seorang yang pintar dalam segala galanya. Sampai pun bahasa binatang juga kau faham. Kau jangan memuji dulu, aku hanya baru belajar dua patah saja, dapat dimengerti atau tidak masih merupakan suatu pertanyaan berkata Hei E. Tian Xiang sambil tertawa. Sehabis berkata demikian, tangannya mengelus-elus bulu panjang Cian Li Kiok Hwe A Cheng, di samping telinganya dengan sikap sungguh-sungguh ia berkata dengan suara perlahan, Hakirimo, Mokiriba, Hakimomo kurung. Sungguh aneh, kuda itu yang semula mengawasi Hei E. Tian Xiang dengan mati marah, tetapi setelah mendengar ucapan itu kemarahannya tiba-tiba lenyap dan diganti dengan sikap lunak. Liok Giok Yang menyaksikan itu benar-benar terheran-heran, ia berkata sambil tertawa, kata-katamu ini benar-benar sangat manjur, dia sekarang sudah baik terhadapmu. Hei E. Tian Xiang merasa bangga, dengan tangan memegang kendali lantas lompat ke atas punggung kuda. Kuda itu benar-benar tidak menunjukkan kebinalannya, kepalanya diangkat, kembali meringkik kepada Liok Giok Ji. Hei E. Tian Xiang tahu bahwa kuda yang cerdik itu, dua kali mengeluarkan suara ringkikan dengan demikiannya ring, pasti bukan tidak ada sebab. Selagi hendak mempelajari soal itu, dengan tiba-tiba tampak wajah Liok Giok Ji menjadi pucat, tangannya merabak-rabak pundak kanannya, bandannya terhuyung-huyung hendak roboh. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini terjadinya sangat aneh. Hei E. Tian Xiang terkejut menyaksikan kejadian itu, ia buru-buru lompat turun dan bertanya kepada Liok Giok Ji, Nona Liok, kau kau kenapa? Liok Giok Ji sambil menggertakan gigi, dengan tangan kirinya ia mencabut dari pundak kanan sebuah duri berbisa Tian Keng yang berwarna biru ke hitam-hitaman serta mengandung sinar hijau, lalu berkata sambil mengerutkan alisnya, Aku! Aku telah terkena serangan Xiang Biao Yan. Tanda petik! Hei E. Tian Xiang kini baru ingat, ketika dirinya di dalam gua huap pernah dengar Xiang Biao Yan pernah berkata bahwa ia membawa sepuluh biji duri berbisa. Semula yang digunakan untuk menyerang dan terjatuh dalam jaringnya hanya ada sembilan biji, kalau begitu Xiang Biao Yan belum pergi jauh, tentunya sembunyi di tempat gelap, dengan sisa sebiji yang masih ada digunakan menyerang Liok Giok Ji secara menggelap. Tian Li Kiok Hwe A. Cheng barangkali sudah melihat jejak musuhnya itu, maka baru dua kali ia mengeluarkan ringkikan, sayang ia sendiri dan Liok Giok Ji waktu itu karena terlalu lengah, sehingga mengalami kejadian serupa ini. Belum hilang pikiran Hei E. Tian Xiang sepertinya dari dalam rimba sejauh tiga tombak dari tempatnya, sudah muncul diri Xiang Biao Yan, sambil tertawa bangga imam itu lompat melesat ke atas tebing dan menghilang. Hei E. Tian Xiang meskipun benci sekali terhadap perbuatan rendah imam itu, tetapi karena Liok Giok Ji waktu itu sudah terkena duri berbisa dan segera perlu ditolong, maka ia tidak lalu mengejar Xiang Biao Yan. Dengan alis dikerutkan ia bertanya kepada Liok Giok Ji yang sedang mengambil obat di dalam sakunya untuk ditelannya, Nona Liok, setelah kau makan obat, bagaimana perasaanmu? Apakah? Tanda petik. Liok Giok Ji dengan muka pucat menjawab sambil tertawa getir, aku barangkali masih bisa hidup dua jam lagi. Bagaimana bisa demikian hebat bertanya Hei E. Tian Xiang kaget. Xiang Biao Yan adalah seorang ahli menggunakan barang berbisa di dalam partai Kun Lun, dia juga sudah punya maksud hendak mengambil jiwaku, maka di atas duri berbisa Tian Keng cek dilapis lagi dengan racun yang lebih ganas. Sudah tentu senjata berbisa itu lebih jahat lagi. Kecuali dua orang tua berambut panjang yang kau lihat di goa Xiang Suatong itu, barangkali sudah tak ada orang lain yang sanggup memunahkan racunnya menjawab Liok Giok Ji sambil tertawa getir. Hei E. Fan Xiang mengawasi kuda berbulu hijau sebentar, lalu bertanya, kuda Tian Li Kiok Hwa Ceng ini merupakan kuda jempolan yang bisa lari pesat. Aku akan mengantarkan kau ke goa Xiang Suatong dengan menunggang kuda itu, sukakah kau? Liok Giok Ji saat itu agaknya sudah tak sanggup menahan sakitnya, perlahan-lahan rebahkan diri di atas batu, katanya sambil menggelengkan kepala, dengan rebah tenang seperti ini mungkin aku masih bisa hidup dua jam lagi. Apabila harus menunggang kuda dan lari demikian kencang, dalam waktu satu jam saja barangkali aku sudah tak bisa hidup lagi-lagi pula, goa Xiang Suatong di Gunung Kialisan itu terpisah dari sini masih ribuan pal jauhnya. Betapapun pesat larinya kuda ini juga tak bisa mencapai ke tempat itu sebelum aku menarik nafas yang penghabisan. Hei Tian Xiang adalah salah seorang yang sangat romantis, menyaksikan gadis cantik yang dahulu pernah menggoda hatinya sehingga ia perlu kepada makam bunga mawar untuk minta bantu supaya bisa mendapatkannya, kini berada dalam keadaan sangat mengenaskan dan hampir mati, hatinya sangat gelisah, maka ia berkata sambil mengepal tinjunya, kalau begitu bagaimana kita harus bertindak? Liok Giok Ji meskipun dirinya kemasukan racun berbisa sudah bernafas, namun sikapnya lebih tenang daripada Hei Tian Xiang sendiri. Ia menghela nafas panjang, katanya dengan suara sedih, jika Kasudi membantu aku, carilah sebuah goa yang bersih, bawalah aku masuk ke dalamnya, biarlah aku bisa mati dengan pikiran yang lebih tenang. Hei Tian Xiang teringat kepada goa yang ia pernah sembunyikan diri di dalamnya, goa itu ternyata keadaannya sangat tersembunyi dan bersih sekali. Maka dengan hati-hati sekali ia menggendong tubuh Liok Giok Ji dan dibawanya ke dalam goa itu. Liok Giok Ji memandang keadaan sekitar itu dengan matanya yang sayu, agaknya merasa puas, dengan nafas yang masih lemah ia berkata kepada Hei Tian Xiang, dengan suara perlahan, kau ini benar-benar baik sekali, sudah mencarikan aku sebuah tempat yang terang untuk tempatku bersemayam selama-lamanya. Hei Tian Xiang yang mendengar gadis itu mengucapkan perkataan demikian, hatinya merasa pilu, dengan mati menatap Liok Giok Ji ia bertanya dengan suara lemah lembut, Nona Liok, kau jangan berpikir demikian, meskipun badanmu terkena racun berbisa, namun barangkali masih ada jalan untuk ditolong, siapa tahu. Berkata sampai di situ, tiba-tiba alisnya dikerutkan tanyanya pula dengan hati cemas, Nona Liok, duri berbisa tadi mengenai lengan kananmu, apakah kau sudah menutup jalan darahmu untuk mencegah mengalirnya racun? Jikalau aku tidak buru-buru menutup jalan darah yang terkena racun tadi, saat ini miscaya aku sudah tidak bisa lagi berbicara dengan kau. Kalau begitu, maka apabila keadaan sudah memaksa, baik Nona Liok korbankan saja sebelah lenganmu, dengan demikian yawamu akan tertolong. Liok Giok Ji tahu bahwa maksud Hei Tian Xiang menghendaki ia memotong lengan tangannya sendiri, agar jiwanya tertolong namun gadis yang berhati keras itu lantas menggelengkan kepala, lalu berkata sambil tertawa getir. Kaum wanita sifatnya suka kecantikan, kecuali memang yang memiliki wajah buruk sejak dilahirkan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa. Siapakah yang tak akan membanggakan kecantikannya sendiri? Apabila aku harus kehilangan satu lengan saja, sekalipun aku bisa hidup sampai ratusan bahkan ribuan tahun, apa gunanya? Hei Tian Xiang melihat sikap Liok Giok Ji yang demikian kukuh, tak bisa berbuat apa-apa. Maka saat itu ia hanya bisa menundukkan kepala sambil memeras otak untuk mencari jalan keluar. Dipikir bolak-balik ia tak dapat menemukan suatu care yang lebih baik untuk memunahkan racun dalam tubuh gadis itu. Maka ia hanya berjalan mondar-mandir dalam goa itu, berulang-ulang menggabrukan kakinya sendiri. Liok Giok Ji yang menyaksikan sikap demikian dari pemuda itu, bertanya dengan heran, Waktu pertama kali aku berjumpa denganmu di kaki gunung Kunlunsan, aku pernah menggunakan duri berbisa untuk menyerang kau, bagaimana kau tidak ingat dendam sakit hati itu, sebaliknya kau sekarang demikian memperhatikan keselamatanku. Dalam keadaan apa boleh buat, ia berkata pada Liok Giok Ji, Nona Liok, sukakah kau dengar aku menceritakan suatu kisah? Waktuku hidup dalam dunia sudah tidak lama lagi, untuk mendengar kisah baik juga. Tetapi kisah yang mengenai orang-orang rimba persilatan yang haus darah hamis aku sudah bosan. Ku minta saja kau menceritakan kisah yang sangat indah dan menarik hati berkata Liok Giok Ji sambil menganggukan kepala dan tertawa. Sehabis berkata demikian, dengan tiba-tiba ia merintih dan kemudian berkata pula, Ai ia, mengapa tubuhku demikian dingin? Saat itu, tubuhnya sudah menggigil, giginya juga bercatrukan. Hei ee Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian sangat tidak tega, ia tahu bahwa hawa dingin itu adalah bekerjanya racun di dalam tubuhnya, ia lantas duduk di tanah, membuka baju panjangnya sendiri dan mengangkat tubuh Liok Giok Ji diletakkan dalam pelukannya. Ia mengerahkan ilmunya tenaga dalam dengan hawa murni tubuh sendiri, untuk mengusir hawa dingin itu. Kira-kira setengah jam kemudian tubuh Liok Giok Ji yang menggigil agak reda. Dan dengan menatap wajah Hei ee Tian Xiang dengan sinar matu berterima kasih, ia berkata sambil tertawa getir, kau demikian baik sekali terhadapku, aku suka menyebut kau engkau Xiang seperti halnya dengan adik Siu Im. Hei ee Tian Xiang yang memang suka kepada Liok Giok Ji, apalagi di dalam keadaan demikian, sudah tentu ia tidak ingin membuat sedih hatinya. Maka setelah mendengar ucapan itu, ia menganggukan kepala sambil tersenyum, bahkan memeluk semakin nerak tubuh gadis itu. Liok Giok Ji yang berada di dalam pelukan Hei ee Tian Xiang, agaknya merasa terhibur. Perlahan-lahan ia membuka matanya dan matanya terlihat sangat sayu. Tetapi begitu matanya itu dibuka, dengan tiba-tiba memandang kepada Hei ee Tian Xiang, lalu menunjukkan senyumnya yang menawan hati, katanya lambat-lambat, Engkau Xiang, kau tadi berkata hendak menceritakan kisah kepadaku. Jikalau kau tidak mulai sekarang, mungkin aku sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Hei ee Tian Xiang semula berpikir, karena Liok Giok Ji dahulu pernah turun tangan ganas kepada dirinya sendiri, terhadap gadis itu masih agak takut, tetapi sekarang setelah menyaksikan sikapnya yang masih jujur dan tiada. Mengandung maksud jahat, sifat gadis ini mirip benar dengan sifat Ho Siu Im, maka perasaan cintanya semakin bertambah. Ia lalu menceritakan bagaimana ia sendiri pertama kali melihat gadis itu di gunung Ki Ugi San dan mulai saat itu entah bagaimana ia merasa tertarik dan jatuh cinta setihak saja. Namun karena tidak mengetahui asal usul gadis itu, ia tak dapat mengutarakan isi hatinya. Maka ia lalu pergi ke gunung Busan di hadapan makam bunga mawar, hendak minta doa restunya supaya dapat menemukan gadis yang dilihatnya baru sekali saja itu. Liok Giok Ji yang mendengar kisah itu membuka lebar sepasang matanya, ia menatap wajah Hei E. Tian Siang dan berkata sambil tertawa sedih, Engko Siang, kau benar-benar bisa menghibur hatiku, tetapi kisahmu itu meskipun sangat indah dan menarik, namun agaknya membuat orang sudah untuk percaya. Waktu itu karena Hei E. Tian Siang sudah tak berdaya memunahkan racun dalam tubuh Liok Giok Ji, dan tampak jiwa nona itu sudah terancam bahaya maut, sudah tentu hatinya merasa pilu, kasihan, dan cinta. Ketika mendengar ucapannya bahwa ia tidak percaya kepada kisahnya sendiri, saat itu menjadi gelisah. Liok Giok Ji yang menampak sikap pemuda itu, lalu berkata sambil tertawa, Engko Siang, kau jangan cemas, aku percaya ceritamu yang indah itu. Saat itu Hei E. Tian Siang seolah-olah baru sadar, ia teringat kepada duta bunga mawar, maka dari dalam sakunya ia mengeluarkan lambang yang baru dikembalikan oleh Hwa Aji Iswat, lambang bunga mawar itu diberikan kepada Liok Giok Ji, katanya sambil tertawa, adik, Giok, kau lihat sendiri, lambang bunga mawar batu Giok warna ungu ini adalah benda yang diberikan oleh duta bunga mawar kepadaku. Liok Giok Ji senang sekali kepada lambang bunga mawar itu, barang itu digenggamnya dan dibuat main, lalu berkata Hei E. Tian Siang sambil tersenyum, Engko Siang, warna batu Giok yang berbentuk bunga mawar ini alangkah indahnya, Sudikah kau memberikan kepadaku? Oleh karena menampak keadaan gadis itu yang sudah demikian menyedihkan, hatinya sangat pilu, bagaimana ia tega menolak permintaannya? Maka ia lalu mengangguk-anggukan kepala sambil mengusap-usap rambut di kepalanya, katanya sambil tertawa, sudah tentu boleh, tetapi racun yang mengenai dirimu, betul kan tak bisa ditolong lagi. Dengankah sendiri sedikit pun tak merasa khawatir? Liu Giok Jie melihat Hei E. Tian Siang suka memberikan lambang bunga mawar itu kepadanya. Batu itu diletakkan di bibirnya sendiri, berulang-ulang diciumnya, seolah-olah sangat girang sekali. Ketika ditanya oleh Hei E. Tian Siang, wajah dan sikap Liu Giok Jie dari girang tiba-tiba berubah menjadi sedih, matanya dipejamkan, dari dua matanya mengalir air mata, katanya dengan ada suara sedih. Engko Siang, aku dilahirkan sebagai anak piatu, apa yang ku alami selama hidupku, juga sangat aneh dan ajaib, di samping itu juga mengandung pertentangan satu sama lain, maka aku sudah lama merasa tidak senang dengan kehidupan ini. Mengapa harus takut mati? Berkata sampai di situ, matanya terbuka lagi dengan sinar matanya yang bisa membuat orang tergiur, mengawasi Hei E. Tian Siang dan berkata dengan suara pelahan, Engko Siang, aku tidak mempunyai perasaan benci apa-apa. Aku hanya menyesal, mengapa hingga hari ini bisa bertemu dan demikian baik terhadapmu. Sekarang, sekarang sekujur. Badanku sudah merasa segar, barangkali itu adalah firasat menjalarnya racun berbisa itu. Tanda petik. Adik Giok, dapatkah kau mengerahkan ilmu Hiu Hie Keng untuk melawan racun dalam tubuhmu? Aku masih bisa mencarikan akal untuk menolong jiwamu bertanya Hei E. Tian Siang dengan penuh perhatian. Liok Giok Ji menggelengkan kepala, katanya sambil tersenyum getir, sejak aku terkena racun berbisa itu, kekuatan tenagaku sudah susah dikerahkan, sama sekali aku tidak tahu racun di dalam tubuhnya itu kapan hendak bekerja. Mungkin akan mati sesaat kemudian, mungkin juga masih bisa bertahan satu atau dua jam lagi. Engko Siang, kau peluklah aku erat-erat, biarlah aku menikmati kehangatan dan kemesraan untuk pertama kali ini dalam hidupku, supaya aku bisa mati di dalam pelukanmu dengan menyungging senyuman. Hei E. Tian Siang yang memang seorang pemuda berperasaan, kini ketika mendengar gadis dalam pelukannya itu berkata demikian menyedihkan maka ia menuruti permintaannya, dan memeluk erat-erat tubuh gadis itu, ia menundukkan kepalanya dan menciumnya bahkan dari matanya meneteskan air mata. Air mata itu justru meneter di pipi Lyok Giok Ji, Lyok Giok Ji agaknya merasa sangat terharu, katanya dengan air mata berlinang, Engko Siang, kau benar-benar baik sekali terhadapku, sayang aku yang bernasib malang, tiada mempunyai rejeki untuk menerima kebaikanmu, setelah aku mati, kecintaan dan kebaikan terhadap diriku ini, biarlah kau berikan kepada adik Siu Im saja, ku minta supaya kau baik-baik mencintai dirinya. Adik Giok, dengan adik Im kau baru pertama bertemu muka, dengan care bagaimana sudah demikian besar. Perhatianmu terhadap dirinya bertanya Hei E. Tian Siang Heran. Kita memang bersaudara menjawab Lyok Giok Ji sambil tertawa. Jadi kalian berdua adalah bersaudara. Lyok Giok Ji balas memeluk Hei E. Tian Siang makin erat, katanya dengan suara perlahan, kita adalah satu ayah dan lain ibu. Tetapi rahasia ini adik Siu Im masih belum tahu. Jawaban itu benar-benar di luar dugaan Hei E. Tian Siang. Ia bertanya sambil menatap Lyok Giok Ji, ibumu bukankah pendekar wanita Kunlun Lyok Lim yang didorong oleh Siaw Tek di puncak gunung Kunlun atas perintah Tai Hui tanda tanya. Di wajah Lyok Giok Ji, saat itu terlintas sikap yang aneh, katanya, Lyok Lim adalah nama asli ibuku, tetapi ia sudah merubah Si dan namanya sejak beberapa puluh tahun berselang. Oh! Jadi ibumu yang didorong oleh Siaw Tek dari atas puncak gunung ke dalam jurang ternyata masih tanda petik. Belum habis ucapannya Hei E. Tian Siang, Lyok Giok Ji sudah memotongnya sambil tertawa, ibu didorong oleh Siaw Tek ke dalam jurang, meskipun tidak binasa, tetapi sejak saat itu ia telah menjumpai kejadian gaib, dari seorang yang mendapat gelar Kunlun Lyap, telah berubah menjadi iblis wanita yang menakutkan. Iblis wanita yang menakutkan, ketika Hei E. Tian Siang mendengarnya, sepasang alisnya dikerutkan, otaknya bekerja keras, Lyok Giok Ji yang melihat ia berpikir demikian, lantas berkata sambil tertawa, mengenai ibuku, kau toh sudah pernah melihatnya. Ibu mempunyai kepandaya ilmu yang sangat tinggi sekali, dahulu namanya pernah menggemparkan dunia Kang O, namanya sangat terkenal sekali. Apakah kau yang demikian pintar masih belum dapat menduga, siapakah adanya ibu itu? Hei E. Tian Siang mendengar ucapan itu, yang katanya ia pernah melihat ibu Lyok Giok Jiye, hatinya lantas tergerak, lalu teringat kepada dua orang tua berambut panjang jago Siang Suatong, bukan saja sangat tinggi sekali kepandaya ilmunya, tetapi suaranya juga amat aneh. Maka lantas bertanya, Oh, ibumu bukankah salah satu dari dua orang tua berambut panjang yang waktu itu duduk di sebelah kiri?